Terima kasih. 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 Saya ditemani oleh kakak saya tercinta. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya serang banget bisa nemenin Haris sore hari ini ya. Udah Fadli yang akan menemani saya pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kita juga disini terima kasih kepada rakan-rakan dari Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Indonesia yang terdiri dari Apgindo, Aspedi, Harpi Melati, Hastana Indonesia. Dan Hipapi Indonesia, Hipdi Indonesia, PBJI dan juga IPAMI. Dan tentunya disiarkan langsung dari Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Dan juga dapat disiarkan atau disaksikan langsung oleh rakan-rakan dan seluruh calon pengantin serta seluruh vendor yang ada di Indonesia. Silahkan langsung untuk meluncur ke YouTube channel dari Dio Entertainment, Prisma Picture. Every Decoration dan juga Hotel Intercontinental Jakarta. Iya dan tentunya juga terima kasih kami ucapkan kepada Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah, Chico Production. Dan juga Hazard Kreatif yang telah support untuk rakan-rakan acara kita kali ini. Iya acara kita yaitu kita tuh temanya tajuknya Keep Your Wedding On. Tapi topiknya The New Normal Pernikahan Indonesia. Pastinya kita ingin setelah ini kita semua normal lagi ya. Iya dong. Pastinya. Udah berapa lama kita COVID-19 ini luar biasa. Segala aspek kena dan salah satunya industri wedding tetapi yang jelas kita harus bangkit. Dan tentunya setelah COVID ini kita pasti akan ada sesuatu yang tidak biasa kita lakukan tetapi kita harus lakukan. The New Normal. Jadi New Normal kita nanti inilah protap-protap yang akan kita laksanakan setelah ini bisa kita laksanakan ya. Iya dan jangan lupa untuk seluruh pemirsa dari Youtube Channel untuk dapat menggunakan headsetnya supaya suaranya lebih jelas dong. Betul. Iya. Mudah-mudahan dengan pakai headset lebih tenang untuk mendengarkan kita sehari ini ya. Iya. Karena banyak banget materi-materi yang bisa kita sampaikan dan sangat berguna terutama untuk para calon pengantin yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahannya ya. Iya. Jangan khawatir karena kita semua sudah punya solusinya disini dan tentunya juga untuk seluruh pemirsa dari Youtube Channel yang sedang menyaksikan acara ini. Anda semua juga dapat mendapatkan gift dari Hotel Intercontinental dengan cara untuk mensubscribe Youtube Channel dari Hotel Intercontinental dan juga follow dari akun Instagram Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Dan jangan lupa ada tiga giveaway yang akan diberikan hari ini ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kiki Catering, Fesa Catering, dan Sherry Catering yang telah mensupport acara ini juga. Hah luar biasa. Dan kita sekarang sudah dikelilingi oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Luar biasa banget. Iya. Karena mereka memikirkan atau mereka juga gimana ya caranya supaya acara ini supaya tetap dapat berjalan. Betul. Calon pengantin tidak khawatir, tamu undangan hadir, dan tentunya kita hari ini. Kalau kemarin dah, ada dua. Dua juga. Dua tajuk ya? Ada dua sesi ya. Yang pertama dari fotografi, yang kedua dari hotel dan venue. Betul sekali. Dan ada calon pengantin. Betul. Dan sebenarnya selama pandemi ini kurang lebih hampir tiga bulan ini, semua vendor-vendor sudah bersemedi sebentarnya. Mereka sudah menuangkan ide-ide apa lagi nih yang akan kita berikan setelah pandemi ini berakhir. Dan akhirnya wangsit itu keluar hari ini. Iya. Jadi sangat menyesal sekali bagi anda yang tidak bisa menyaksikan live hari ini. Yes. Karena banyak sekali yang bisa kita sampaikan untuk anda para calon pengantin. Nah, untuk kesempatan hari ini kita ada dua bidang. Dua bidang ya. Atau dua vendor yang sungguh cukup sangat berpengaruh terhadap pernikahan. Apalagi yang salah satu ini adalah menjadi salah satu porsi terbesar yang menghabiskan budget. Banget. Karena kalau gak ada ini orang mau gimana. Iya dong. Gak mungkin kan online. Gak ada kan catering online. Kan go food. Aduh maaf. Betul banget. Oke. Jadi hari ini kita ada dari catering. Iya betul. Dan juga dari... Kartu undangan. Iya. Baik bisik maupun... Nah, ada inovasi terbaru lagi nanti. Inovasi terbaru nanti ya. Nah, kita akan menyiapkan yang pertama. Iya. Dari rekan-rekan dari PPJI. Iya. Nah, yang pertama ini ada Bapak Tata Indriyatna. Iya. Selamat datang Bapak. Selamat dihalang. Selamat sore, Mas. Iya. Selamat sore gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Jadi Pak Tata ini adalah sebagai wakil sekjen dari PPJI dan juga sebagai honor dari Vesa Catering. Wow, luar biasa. Gimana Pak, aman ya selama ini? Aman, Alhamdulillah. Masih masak Pak? Masih masak? Masih. Masih. Masih ada orderan, banyak. Baik, mudah-mudahan dengan pandemi ini udah hampir tiga bulan dapat menu-menu baru Pak ya. Insya Allah. Insya Allah, pasti. Ntar ada menu baru. Apa tuh? Shop sanitizer. Dan di sebelah beliau. Ada siapa dah? Ada yang cantik sekali. Iya, iya lah orang bertiga cuma satu doang. Beliau adalah Ibu Minerva. Iya. Beliau adalah sekebendara umum. Dan berasal dari proyek dari Kiki Catering. Wah, apa kabar ibu? Baik, sehat. Bendahara umum uangnya gak dibawa semua kan bu? Enggak, ditinggal. Kalau selamat ke kita boleh juga sih. Ya boleh. Di nomor kering saya sampai ke itu. Baik. Dan inilah danengkot yang mungkin. Oh, Dede Kut. Dede Kutnya. Ini yang cari waksin waktu itu. Iya bener. Beliau adalah ketua umumnya dari PBJI pastinya. Bapak. Iden Gobel. Ini adiknya Bapak Rahmat Gobel. Halo mas enggak, saya sepuluh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Saya pertama kali ketemu Bapak Iden Gobel. Itu saya bikin acara live di Instagram. Oke. Jadi saya IG Story. IG Story. IG Story. Kita ngobrol bareng. Ngobrol bareng, sempat. Dan kita sempat bahas banyak masalah catering ya. Banyak, seru. Dan akhirnya kita bertemu lagi Pak live sini. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini lebih renai berkembang. Pastinya. Pastinya. Karena, uang si Bapak kan sudah dua bulan yang lalu kita ngobrol ya Pak. Sudah ada nih ya kan. Sudah banyak. Ini mau dipecahkan malam ini, mau ditumpahkan sore ini ya. Sore akan ditumpahkan semuanya. Iya. Dan tentunya. Dari PBJ ini. Kan gak apa-apa juga, gue ngobrol gini ya. Tapi di belakang gue ada orang kan. Betul. Jadi gue harus bergeser gitu. Boleh, boleh. Nah, disini ada. Si cantik. Juragan Kartu. Juragan Kartu. Beliau Juragan Kartu. Tapi, ini kartunya luar biasa. Merupakan fisik ya, pastinya. Iya. Yang biasa kita terima selama ini. Ada dari Mbak Yuliana Wijaya. Selaku sekjen dari UpGindo. UpGindo. Dan beliau juga sebagai owner dari Crazy Grace. Apa kabar Mbak? Luar biasa. Luar biasa. Wah, semangatnya itu loh. Luar biasa. Kartu undangan masih banyak kan orderan? Masih. Masih. Kalau kartu undangan itu gak ada stopnya? Pasti. Pasti ada. Karena kan orderan masih ada walaupun nanti untuk bulan Desember ordernya udah dari sekarang. Pastinya. Tapi kalau kayak tribut Desember masaknya ntar juga kan. Gak bisa dari sekarang ya Pak ya. Oke, di sebelah beliau ada yang ganteng juga. Oke. Ini Bapak Niko. Halo. Selamat sore Pak Niko. Selamat sore. Selamat sore. Ini dari Vio Online. Iya. Apa itu Vio Online? Ini nih nanti, nanti kita akan bahas. Biar pemirsa ya. Mungkin kita nyebut pemirsa ya. Iya dong. Kapan lagi kita ada di TV. Betul ya. Pemirsa mungkin bertanya-tanya. Boleh siapkan pertanyaan apa ini? Jadi tentunya. Iya. Di sini sudah ada dari kartu undangan. Ada dari Vio Online. Kita juga gak tau sebetulnya mas ngapain sih ke sini ya. Tapi nanti akan cari tau ada apa. Tapi kalau dari PBJ sudah jelas. Mereka semua nanti akan berbicara masalah catering. Iya. Dengan The New Normal Pernika Indonesia ini. Cateringnya akan seperti apa sih? Apakah? Apakah? Ya gue juga gak tau sih. Yang saya bayangkan kan biasanya lok catering. Ya. Buffet. Iya. Ngantri. Nah. The New Normal apa nih di sini? Kita akan saksikan juga. Kita akan dengarkan apa terobosannya. Iya. Dan tentunya. Kalau kemarin dah. Kemarin itu ada calon pengantinnya datang. Dan dia menceritakan kegalauan dia. Yang selama ini dia itu. Dia itu harus melangsungkan acara akad nikah. Tanggal 14 Juni. Tetapi dia galau. Gimana sih gue masih bisa gak sih melaksanakan acara ini? Nah kebetulan kemarin dia hadir. Tetapi hari ini berhalangan hadir. Tetapi kita sudah punya tappingnya. Dan kita akan saksikan video dari calon pengantin ini. Namanya Mbak Bella. Dan calon suaminya itu kalau salah namanya Mas Iksan. Kalau gak salah. Maaf kalau ketuker. Saya ingat saya sih Mas Iksan belum. Ya Mas Iksan kan ya betul. Iya. Nah ini kita sudah ada tappingnya. Dan dia sudah. Ternyata dia juga punya concern. Tentang masalah catering dan kartu undangan. Oke. Sampai hari ini dia belum cetak kartu undangan. Acara tanggal 14 Juni. Wow. Karena dia masih galau. Kalau gue bagi kartu undangannya harus seperti apa. Iya. Nah kayak gitu. Nah kita akan saksikan video dari Mbak Bella. Yang ada pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Idubo disini. Boleh nanti disaksikan pertanyaannya. Kalau pertanyaan yang gak bisa dijawab boleh angkat tangan ya. Oke baik. Oke kita saksikan bersama Mbak Bella. Silahkan. Halo Mbak Bella apa kabar. Hai. Hai. Baik baik Alhamdulillah. Hari ini gak bisa datang ya. Iya. Mau maafi ada kerjaan di rumah. Gak apa-apa. Sentuh. 14 Juni sebentar lagi. Kegalauan masih ada? Masih. Untuk beberapa vendor ya. Kemarin kita sudah sempat ngobrol masalah fotografi. Kemudian venue, hotel, dan tentunya sudah ada pencerahan lah ya. Buat Mbak. Untuk dua item itu setidaknya. Nah hari ini kita mengobrol masalah catering sama kartu undangan. Nah kira-kira nih. Jadi Mbak Bella. Galau gimana nih masalah kartu undangan. Kita mau masuk kartu undangan dulu deh. Gimana kartu undangan. Oke kalau kartu undangan. Udah cetak dulu. Belum sempat naik cetak. Karena masih galau. Masih galau. Jadi depending dulu memang. Oke kalau dari segi undangan sih. Kalau dari aku. Yang biasanya kita ada fisiknya tuh undangan. Mungkin kalau sekarang orang agak worry buat menerima paket. Menerima undangan atau apapun. Dalam bentuk fisik kan ya. Takutnya ada virus atau segala macem. Nah apakah mungkin untuk dijadikan invitation-nya itu Dengan bentuk digital. Kalaupun iya. Kalaupun iya. Gimana desainnya seperti itu sih. Oke jadi untuk desain digital invitation gitu ya. Iya. Jadi itu mungkin cukup bagus juga. Jadi kita bisa tahu. Kalau misalnya ada yang mau datang tinggal di accept. Kalau enggak ya. Iya betul. Jadi kita tahu jumlah undangan yang akan datang berapa gitu kan. Iya. Biasanya teman-teman Mbak Bella juga kan itu Whatsapp group. Kayak satu kata-kata. Yuk datang yuk. Itu datang satu Whatsapp group kan semuanya. Itu enggak kekontrol juga jadinya. Benar-benar. Oke. Undangan oke nanti aku sobat tanyain ke teman-teman undangan. Dari Abginbo sudah hadir. Oke. Dan kalau dari catering hari ini datang asosiasinya yaitu PPJI. Nah kira-kira catering nih. Biasanya kan catering. Saya yakin. Cuma enggak cuma Mbak Bella nih yang concern tentang catering. Kedua orang tua pasti nih concernnya besar masalah catering. Iya betul. Salah satu yang paling utama memang kan catering kan. Betul. Iya kalau dari catering sih. Kalau dari aku. Kalau di Indonesia sendiri kan biasanya kalau resep tea itu makanannya ada yang bufet. Ada yang gue bukan. Mantri. Saus service. Tanda sendiri. Nah itu ada. Ini enggak. Ada konsep baru kah untuk the new normal nanti. Apakah masih ada bubukan itu atau enggak. Buffenya gimana. Terus dari segi higienis makanannya gimana. Oh ya gimana ya. Untuk pelayan dari cateringnya yang membantu melayani itu. Ada standar untuk apa ya istilahnya. Untuk kemisihannya. Ya APD-nya gitu loh. Dan itu juga bukan hanya masalah untuk service-nya juga. Apa kepada saat dia proses memasaknya. Masaknya. Masak distribusinya ke venue gitu ya. Iya betul sekali itu. Apakah catering ada concern-concern khusus tentang itu. Ya enggak bagus juga kan. Sekarang misalnya kalau misalnya antrian bubukan dan bufet di tiada kan juga masa pulang. Kalau nggak kasih kotak. Kayak habis pulang pengajian gitu. Nah itu tuh. Kan ada juga tuh kan yang ngomong. Sekarang kayaknya pakai kotakan aja. Kayak habis pengajian gitu kan. Itu gimana tuh. Iya iya oke gitu. Kita bahas itu. Kayaknya bagus juga nih konsernya. Sudah dari catering. Udah sih itu aja sih. Sekarang garis besar itu yang bikin. Sampai ini juga. Menjadi apa. Menjadi nggak galau lagi. Nanti kalau kita udah jelasin lagi. Gimana dari catering dan catering. Ya. Iya oke. Ditunggu banget. Siap. Jawaban dan posisi. Tetap nanti di Youtube jam 3. Siap. Oke terima kasih. Oke makasih nah. Oke itu tadi dembak Bella dengan pertanyaannya yang udah live tadi dengan mas Haris. Dengan kegalauan beliau karena udah dekat-dekat hari. Karena masih banyak persiapin yang belum dilaksanakan. Dan tadi itulah pertanyaan dari beliau karena beliau tidak bisa hadir. Dan hari ini kita akan kupas tuntas. Iya betul banget. Dan tentunya tadi kalau ngomongin masalah. Ya nggak mungkin juga ya. Pulang dari hajatan. Pulang bawa nasi kotak. Masih udah kayak bener-bener pulang tahlilan gitu kan. Habis pulang AKK. Nah tapi kita nanti akan ada seseorang lagi. Yang akan memimpin jalannya. Kita ngobrol-ngobrol interaktif ini. Dan tentunya ada seseorang. Ini itu adalah sosok. Sesosok seongok. Sosok seongok. Beliau ini biasa warawiri. Ya pokoknya di gedung ke gedung. Kerjaannya bawa HT. Bawa HT. Terus ngomongin orang-orang. Orang-orang. Merintahin anak buahnya. Lu kesini, lu kesini gitu kan. Dia apa yang ongkang-ongkang aja kayak hari ini. Kita berdiri kerja. Dia ongkang-ongkang aja duduk. Bodo amat dia. Bener. Iya kan? Dan ini beliau sudah pengalaman banget lah dunia wedding pastinya. Iya. Dan beliau ini adalah dia memiliki jabatan yang cukup tinggi di salah satu asosiasi. Dan kita sambut kehadiran si ganteng. Si ganteng maut asik. Mas Soni. Oke. Mas Soni apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat sore. Selamat sore. Mas Soni. Dari Bali. Bukan. Gak ada relate ya Soni dengan Bali. Mas, mas gak apa-apa. Kalau kita ngomong, masker boleh dibuka kok? Boleh, boleh. Maskernya boleh dibuka. Oh ini dia. Nah, kata-kata ini juga pasimal kan? Betul. Dengan kumis tipisnya. Masih kayak Aisyah bercanda. Oke, Mas Soni. Silahkan kita punya lima orang narasumber. Yang boleh dikorek-korek. Wangsit-wangsit mereka sudah ada. Silahkan boleh dikorek-korek. Dan tentunya nanti Mas Soni akan langsung bertanya. Boleh kemana dulu? Terserah Mas Soni. Hak dan kewajiban saya berikan kepada Mas Soni. Ya? Baik. Haris. Kita berikan sepenuhnya untuk Mas Soni. Terima kasih kepada Mas Haris dan Uda Fadli nih. Partner setiap minggu. Beritahu sama mereka. Nanti kalau iri di posisi boleh kita bertukar ya Mas ya? Maaf, beda bayaran. Oh, boleh nanti disesuaikan. Baik, teman-teman dan rekan-rekan, calon pengantin, vendor, dan mungkin orang tua calon pengantin. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan. Dan kita melanjutkan sesi kedua dari online talk show interaktif kita. Di hari ini tadi sudah dipaparkan, sudah dikenalkan ada dua lain bisnis yang cukup penting. Dan yang pertama, saya pikir saya akan langsung mengulik-ngulik, mempersilahkan dari Apgindo dalam hal hari ini akan memberikan gambaran. Kalau menurut saya ini penting sekali, karena kita membuat acara pernikahan, tidak mungkin kalau tidak waro-waro, tidak mengundang. Jadi makanya, kami hadirkan juga narasumber yang akan memberikan rincian terkait bagaimana sih pasca pandemi ini, apakah ada sesuatu yang baru terkait undangan. Tadi pertanyaan juga saya bisa sampaikan. Mungkin kita dengarkan dulu saja penjelasan dari Mbak Yuli, Cik Yuli, Ibu Yuli, semua bisa dipakai ya. Kakak, kakak. Iya kakak. Kayak di Herok sih ya kakak. Baik, kalau gitu silakan. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan. Oke, selamat sore Mas Soni, selamat sore pemirsa semuanya. mengenai undangan ya. Kalau mengenai undangan yang sebelum COVID itu kan berupa fisik juga. Nah sekarang kita memasuki masa COVID-19, apalagi memasuki masa the new, the new yang barunya lagi. Nah itu kita perlu supaya calon pengantinnya nyaman ataupun yang penerima undangan itu nyaman, maka kita akan menambahkan bahkan satu berupa tisu, tisu antiseptik yang nanti akan kita masukkan di dalam undangan tersebut. Boleh ditampilkan slide-nya? Oke. Baru awal sudah ada insight baru nih. Ada sesuatu yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Gimana? Silakan Mbak. Oke, bisa ditampilkan. Contoh undangannya. Berikut contoh ya next-nya. Nah, kalau sebelum itu kan undangan fisik itu tanpa semua enggak perlu takut ya, pasti akan terima langsung undangan tersebut. Tanpa perlu takut karena virus atau penyakit atau sebagainya. Nah, memasuki masa pandemi seperti ini, kita pun dari wakil vendor perlu persiapan seperti menyiapkan tisu antiseptik itu di dalam undangannya pada saat klien akan mengirimkan undangan tersebut ke para-para undangannya. Seperti itu sih. Oke. Jadi highlight yang pertama akan diberikan atau disarankan tambahan ya. Sesuatu yang membuat undangan atau membuat para tamu undangan kita nyaman. Untuk menerimanya aja sudah nyaman. Betul. meskipun pada saat mereka terima pun pasti di rumah mereka akan semprot dulu kan. Nah, pada saat mereka semprot pasti ada plastiknya di undangan itu kan. Mereka akan bawa ke atas atau kemana setelah itu mereka akan buka undangan tersebut dan dilap dengan antiseptik yang kita berikan. Nice. Suatu terbosan baru ini. Simpel tapi penting. Oke. Selanjutnya apa? Nah, di samping undangan fisik kita sudah menyiapkan juga undangan online. Undangan online itu kita bagi dua. Undangan online yang custom dan undangan online yang berupa video undangan. Nah, untuk undangan yang custom itu klien itu bisa meminta fitur-fitur tambahan seperti misalnya jumlah tamu yang datang jam-jamnya seperti mau jam-jam berapa aja gitu dan sebagainya. Nah, untuk penjelasan mengenai undangan online akan dijelaskan tekan saya Pak Niko. Oke, ada temannya ya. Iya. Bawalah bantuan. Boleh dong biar lebih jelas lagi ya. Betul, nanti saya salah menjelaskan kan repot. Iya. Biar lebih jelas lagi. Jadi ini dia mereka menjelaskan. Silahkan. Ada Mas Niko ya. Langsung aja ya. Sebenarnya undangan online memang udah banyak sih. Udah mulai mau booming ya. dan di masa-masa seperti ini malah yang harus diyakin bagaimana kita meyakinkan tamu untuk mau datang gitu ke acara resepsi. Mungkin ada yang takut atau khawatir tamunya. Nah, dari si Vio undangan online ini selain memberikan beberapa pilihan desain dia juga ada dua fitur terbaru. Yang pertama yaitu personal invitation. Jadi undangan online-nya itu yang dikirim itu satu persatu. Jadi ada namanya. Jadi misalkan kan kita mengundang kita mengundang Ibu Yuli. Jadi pasti buka di link. Namanya langsung ada disitu. Iya. Oke. Jadi kan kayaknya wih ini undangnya kayak niat banget kayak sepot hati gitu. Jadi gak hasil share aja. Jadi gak bisa di blast juga kan ya. Karena kan ada attention-nya. Terkadang kalau undangan online kita terima sebab kita blast ke grup gitu. Iya, betul. Itu sih kelebihan dari personal invitation. Selanjutnya ada yang kedua. Yang keduanya yaitu ada online reservation. Jadi apalagi masa-masa seperti ini ya katanya apa diwajibkan untuk social distancing. Jadi mungkin reservasi itu gak hanya untuk makan meja. Karena identik kalau reservation itu wah harus makan meja. Tapi mungkin kedepannya untuk yang makan buffet yang perasemanan biasa aja harus diatur kan berapa yang datang. Betul. Nah jadi reservasinya ini juga jadi bisa tahu nih jadi si pengantin tinggal lihat dari handphone oh si ini datang nih datang berapa orang dua orang datang kemana ada penjelasannya. Lebih rinci ya. dari incinya oh datang ke pemberkatan si David datang berdua atau misalkan datang ke resepsi yang malam datangnya berapa orang jadi udah ketahuan semua semuanya tinggal klik dari handphone aja. Ini penting sekali ini karena seperti pembahasan kita hari yang lalu bahwa venue sendiri membuat beberapa kebijakan terkait kuota tamu undangan dan ini menurut saya juga akan menjadi sangat diperlukan. Jadi kita bisa tahu persis berapa banyak jumlah yang konformasi hadir. jadi kita tidak sampai melebihi kapasitas yang kita targetkan ya. Betul. Dan ini prosesnya gimana untuk perbuatan? Prosesnya sebenarnya si outputnya website aja. Jadi undangan online outputnya website jadi tinggal di share. Jadi sharenya itu satu persatu sih jadi kalau ada misalkan ada 100 tamu yang diundang ya ada 100 jadi satu persatu namanya dikirim melalui WhatsApp itu juga jadi praktis kan. Oke. Itu semua diproduksi oleh teman-teman ya satu-satu. Jadi nanti calon pengantinnya tinggal membelas link tersebut satu persatu kepada undangan yang ditujukan ya. Oke. Menurut saya bagus sekali ini Haris. Iya benar banget. Tapi saya tadi pernyasaran bisa mau tanya ke yang kartu yang tadi pakai apa alkohol. Tisu antisept ya. Itu nanti merusak undangan gak? Ya let's say nih tintanya jadi luntur kah atau seperti apa? Kita memakai tinta cetakan yang cukup bagus ya. Oke. Jadi meskipun kita swipe dengan alkohol itu gak akan apa namanya? Bleber-bleber gitu lah ya. Kayak kalau cewek pakai maskara terus nangis gitu. Oh gitu. Mengalaman ya. Ini mah tetap bagus seperti biasa daripada disemprot langsung dengan yang semprotan itu kan. Di swipe itu lebih lebih bersih. Lebih bersih ya. Bagus tuh berarti kan. Karena memang satu yang ada di swipe itu lebih mengena daripada disemprot dong. Iya. Semprot nanti satu sisi doang ceplok basah. Ceplok basah. Jadi motif dong. Iya. Motif baru diundangan. Terus sama satu lagi Mas On. Iya. Yang digital. Ini juga bagus karena apa kebiasaan calon pengantin ini kalau undangan itu satu di blast di WhatsApp group. Nah itu tadi kan. Gak ketahuan yang datang berapa kan. Karena temen-temennya misalnya saat di WhatsApp group itu misalnya ada 257 maksimal. Eh 256 kalau WhatsApp. Belas semua. Dia mikirnya ah paling cuma 1-2 orang lah dari WhatsApp ini. Let's say 10. Tiba-tiba datang 200 orang. Itu kan jadi tidak terhitung. Betul. Berhubungan nanti dengan yang selanjutnya nih yang kita omongin. Karena itu yang juga sangat kritikal juga kan. Makanya tadi dibuatkan RSVT tadi. Makanya ada reservasi yang 2 orang, 3 orang. Atau perlu pakai nama gak itu yang datang siapa aja? Bisa gak misalnya? Ada namanya. Ada misalnya kan 2 orang. Siapa aja yang datang itu ditulis disitu? Iya misalkan diundangannya. Misalnya Haris nih. Undangannya atas nama Haris. Haris buat siapa? Haris reservasi ada pilihannya kan. Datangnya mau yang mana nih? Resepsi atau pemberkatan. Oke. Jadi klik-klik bawa berapa orang. Misalnya 2 nanti muncul. Haris datang berdua datang kemana? Pemberkatan atau ke resepsi. Tapi itu bisa kalau misalnya saya klik 2-2 nya bisa gak? Bisa. Oke. Gue mau datang semuanya. Maksudnya tadi mau mencantumkan namanya yang hadir. Namanya yang datang misalnya Haris dan Padli gitu misalnya. Oh enggak. Jadi kalau namanya satu persatu aja. Jadi itu kan keterangannya Haris membawa 2 orang. 2 orang itu termasuk saya atau tambahannya? Saya dengan saya 3. Ada pilihannya 1, 2, 3, 4 orang gitu. Jadi terserah mau bawa berapa orang kan. Oh berarti saya Haris plus 2. Berarti 3 orang dong. 3 orang gitu hitungannya. Di sana udah ada penjelasannya 1 orang, 2 orang, 3 orang langsung check-in. Tinggal di check-in aja sih opsinya. Tapi sebenarnya karena oleh reservasi yang tadi sebenarnya untuk lebih menyakinkan pemangku hajar pastinya ya. Iya. Berapa banyak yang hadir. Betul. Dan itu nanti bisa di awal-awal bisa ngitung. Bisa ngitung berapa-berapanya. Ya. Baik. Oke. Sangat bermanfaat sekali itu ya. Sangat bermanfaat sekali. Dan mungkin saya juga ingin nanya di kondisi saat ini beberapa klien yang kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol di bulan-bulan April pertengahan Maret mundur sedikit itu kan masih ragu. Kapan? Ada beberapa mungkin yang sudah cetak undangan. Oke. Ada beberapa yang masih ragu. Kalau dari sisi Mbak Yuli menanggapi ini supaya klien juga tidak bingung dan tidak apakah harus cetak ulang lagi atau bagaimana? Atau bisa diakalin. Kalau undangan yang sudah tercetak biasa kita juga bisa bantu untuk ya seperti ya diakalin, ditutup gitu loh. Tapi lebih rapi ya. Lebih rapi kita samakan warna undangannya gitu bahannya ya. Nah kalau misalnya belum tercetak kita akan kasih waktu untuk diundur waktunya sesuai dengan permintaan calon pengantin. Oke. Kalau dengan situasi saat ini Mbak Yuli ya ada beberapa calon pengantin menyaksikan pasti merasakan bahwa sebenarnya mereka sudah menyiapkan undangan tapi harus menunda acara karena keputusan dari pemerintah. Nah kira-kira dari Mbak Yuli dari Grace Kreasi kebijakan apa yang bisa dibantu untuk para calon klien itu? Ganti tanggal gitu maksudnya ya. Titip ek Mbak tanggalnya. Jangan dong. Jangan ada rugos kali ya. Satu-satu ya. Undangan yang sudah tercetak ya. Betul, betul. Oke. Kalau untuk undangan yang tercetak dari pihak kami akan membantu untuk membantu mencetak kami tapi di bagian yang kecilnya ya berarti ditambah seperti tanggalnya ditempel gitu. Iya ditempel aja gitu. Siap. Nah kalau yang misalnya udah gak usah bikin lagi lah ya masih bisa diakalin. Tergantung kliennya juga kalau misalnya kliennya minta oh saya mau yang baru yaudah. Yalah sebenarnya ya. Yalah sebenarnya ya. Yalah sebenarnya. Rucuki kakak sole. Kalau mau minta di mau minta di bantu untuk perbaiki ya kita siap membantu. Oke. Terus sebenarnya ya ya pengen tahu aja sih barangkali dari teman-teman. Iya dong. Di masa yang tadi udah Fadil menyatakan dalam dua bulan kita lebih banyak berdiam di rumah ada ide kreasi apa. Kira-kira nih dari sisi kartu undangan apakah ada kreasi-kreasi baru yang timbul. Bentuk-bentuk baru gitu. Iya tapi gak bentuk corona juga ya. Undangan corona belum ada loh. Tiga dimensi gitu ya. Bentuk-bentuk yang baru gitu maksudnya ya. Mungkin ada inovasi-inovasi terbaru mungkin mau di launching setelah ini. Dalam artian gini maksudnya membukanya lebih simpel mungkin ya gitu. Atau memang tidak harus ribet sekali. Kalau sekarang kan kalau misalnya ada plastik terus ada amplopnya lembar-lembar buka pintanya dan sebagainya. Ada gak sih yang meminimalisasi dia juga untuk menyentuh secara utuh gitu. Tapi kita bisa langsung kelihatan. Mungkin model-model kayak gitu. Sebetulnya sebelum COVID-19 juga sudah ada sih yang model single board atau dia ada soft cover gitu ya. Orang lebih simpel terimanya gitu. Segala macam. Sekarang saya pikir juga hampir sama ya. Haranya seperti itu ya. Mungkin beda-beda desain atau apa aja. Tapi untuk yang lagi trend sih saya pikir itu yang single board ataupun yang soft cover. Karena lebih simpel aja. Itu bisa jadi trend ya di masa yang normal ini ya. Bisa, iya. Baik. Gak undangan yang bentuknya box gede itu beneran suka ada kan Pak ya. Box gede itu. Tapi semua kan kembali ke pilihannya calon pengadil sekali ya. Betul, iya. Tergantung kalian pilihnya seperti apa. Mau aman, mau apapun aman. Sebetulnya karena kita sudah punya solusinya. Betul, iya. Ya. Karena sekarang banyak juga Haris mungkin banyak juga sekarang orang sekaligus ngirim undangan sekaligus ngirim souvenir loh sekarang. Oh gitu? Langsung. Oh oke. Langsung kalau dikirim souvenir. Jadi tiket pesawat sekalian? Mungkin bisa jadi. Memungkinkan gak? Jadi mau gak mau. Kira-kira dari Mbak Yuli kalau terkait souvenir. Kalau terkait souvenir itu kalau yang mau. Ya kalau yang sebelum COVID itu kan berupa bentuk fisik ya. Iya. Yang orang bisa terima pada saat resepsi. Kalau misalnya gak bersentuhan itu bisa kita juga bisa berupa voucher yang nanti dilewat media sosial. Oh iya. Atau misalnya nanti dikasih link para tamu bisa ambil lewat link tersebut. Linknya dikonekin ke salah satu online shop gitu ya. Online set place. Ya bisa juga. Nanti kan. Bayar gitu. Bukan. Di sana kan ada sellernya kan. Oh. Seller-seller kita bisa bekerjasama dengan seller. Ataupun dari kita dari kita pun bisa. Karena kita pun juga ada di marketplace ya. Jadi bisa pesen di marketplace. Salah satu inovasi lagi ya. Salah satu terobosan lagi. Benar. Sofenir bisa dikirim. Jadi gini loh. Kalau misalnya kirim undangan lo dapat langsung istilahnya souvenir. Gue mau gak enak banget ini gak dateng gitu kan. Let's say kita bisa mungkin udah dapet undangan udah dapet souvenir nih. Ya kalau gak hadir ya transferan lah mungkin. Banyak cara ya. Banyak cara menuju Roma. Betul. Yang pasti kami hadir di sini memberikan informasi untuk membuat teman-teman calon pengantin semua jangan ragu. Jangan ragu untuk mempersiapkan apa yang diinginkannya. Mulai dari hal kecil dan yang awal dan yang penting adalah kartu undangan. Tadi kartu undangan itu kan bisa ditempel. Nah kalau kita ngomongin yang digital revisinya gimana itu? Kalau revisinya sih tinggal yang pertama ya tinggal kontak Vio aja. Eh mau ganti tanggalnya nih. Yaudah kita edit kita ganti. Ada link baru. Dapet link baru. Dapet link link yang sama. Link yang sama. Tapi informasi yang berubah ya. Contennya dong yang berubah tanggalnya. Tinggal kirim ulang. Baik. Berarti bisa juga berarti kayak ngirim cancellation berarti kalau misalnya kita mau bikin link untuk cancellation misalnya oh kita gak jadi ini tanggal segini. Bisa gak? Bukan undangan butuhnya. Bisa kan? Bisa. Oke. Menurut saya juga lebih bagus dari informasi penundaan pun akhirnya membuat RSVV ulang lagi. Iya. Untuk kehadiran. Jadi kita memperbaruhi lagi data-data undangan yang kita prediksi akan hadir. Saya tadi sempat ngobrol kayaknya ada sesuatu yang mau ditampilkan. Ya boleh. Dari undangan digital dalam presentasi mungkin teman-teman bisa membantu. Iya. Ini contoh langsung ya. Kalau resepsinya. Ini contoh langsung undangan digital. Ya. Buat online reservation-nya. Salah satu fiturnya. Oh. Salah satu fiturnya. Ini sebelumnya ya. Ini videonya nih. Bukannya ini. Sebelumnya. Oh sebelumnya. Sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ini luar biasa nih. Ini kalau yang buat reservasinya seperti ini. Satu lagi. Satu lagi kayaknya. Kalau yang ini personal invitation sih. Oke. Ini misalkan mengundang Niko. Jadi entah ada namanya Niko gitu disitu. Romainjuliet.com Underscore slash Niko. Iya misalkan ini yang merit namanya Romainjuliet. Oh jadi udah website nama yang mau merit itu. Iya nama pengantinnya yang dipakai. Lebih spesifik ya. Langsung. Jadi undangan online juga sekarang tampilannya website. Dalamnya juga bisa ada videonya juga. Oh itu konek ke YouTube. Konek ke YouTube. Jadi semuanya lengkap. Jadi ya ini ada nama tamunya sih. Baik. Nah semua konten itu kayak kemarin. Hibdi kemarin sudah bisa mulai pre-wedding juga. Ini jadi kontennya yang akan nyambung. Oke selanjutnya yang tadi disampaikan yang resepsi ya. Ya ini dia sih. Nanti si tamunya pas dibuka tadi page-nya website-nya jadi ntar ada namanya tuh resepsi siang atau datang ke pemberkatan jadi dia tinggal pilih aja mau datang yang mana. Tinggal di tap-tap. Iya nanti pilih lagi mau datangnya berapa orang. Dua atau tiga orang atau sendiri gitu. Nanti tinggal muncul semuanya di di table online resurfacing jadi si pengantin tinggal lihat aja dari handphone. Oh datang loh sini loh. Sini kok datang loh. Oke. Tapi ini berarti kalau saya sudah sapit saya gak bisa sapit ulang ya. Udah kayak ke lock. Maksudnya mau cancel. Oh iya. Udah kayak ke lock gitu ya. Gak bisa jadi harus pasti gitu ya. Jadi bisa jadi kan misalnya saya udah bikin nih let's say saya mau datang sepuluh orang misalnya. Untuk tiga kali sapit itu gak bisa kan berarti karena kan maksimal empat disitu. Iya maksimal empat. Gak bisa ya. Ngisi lagi kayaknya cari temen lain mas. Si pengantinnya emang maksimal empat orang. Oke berarti gue gak bisa bawa saya kampung lah ya. Bisa. Bisa di kontrol. Tapi bisa juga kalau tergantung permintaan selalu pengantin. Jumlahnya bisa diatur lah ya. Iya bisa diatur. Tergantung tapi kita yang jelas bisa mengetahui jumlah total yang hadir berapa. Iya tau. Jadi bakal si tamu pengantin bakal tau nih wah resepsi yang datang semuanya berapa orang gitu. Intinya semua bisa di custom sesuai keinginan pengantin ya supaya dapat kenyamanan dapat akurasinya. Mungkin yang terakhir tadi kaitan ke souvenir masih mungkinkah ada souvenir fisik yang akan jadi trend nanti di masa-masa pandemi sorry masa setelah pandemi yang di nyanyi normal. Saya rasa sih masih ada ya karena di trend di Indonesia kan fisik tuh lebih 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 kelihatan ya lebih kesannya gitu ya. Nah cuman kita juga menambah lagi nanti mungkin berupa tisu atau hand sanitizer kecil untuk disemprot. Bisa juga untuk ditambah. Jadi souvenirnya berkaitan dengan alat-alat atau yang terkait kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus di daya. Salah satu contoh. Idenya banyak banget. Banyak-banyak. Jadi souvenirnya juga bisa dikasih APD datang pakai APD semua nantar kayak pakai hasmat kali ya. APD-nya dikasih payet-payet dikit ya. Iya bener-bener. Kasih bling-bling. Pakainnya kayak brokat gitu. Baik. Ide kreatif tuh ya. Betul. Nah mungkin dari beberapa ide-ide awal ini untuk teman-teman teman-teman vendor semua khususnya kartu undangan dan souvenir yang menyaksikan tayangan ini bisa lebih memperdalam lagi kira-kira inovasi apa yang memang sangat dibutuhkan untuk undangan yang memang akan memudahkan calon pengantin atau memberikan sesuatu yang berguna. Biasanya pengantin akan berpikir begitu untuk souvenir dan kartu undangan bisa lebih efektif tepat sasaran dan kita dapat akurasinya. Boleh. Masih ada persentasi satu lagi? Masih ada. Tadi kan saya jelaskan di awal kalau misalnya undangan itu ada terbagi dua ya yang fisik dan online. Nah online itu juga ada dua. Satu custom satu berupa video undangan. Tolong ditampilkan video undangannya. Nah ini ya. Ini contoh video undangan ya. Oke nah ini contoh video undangan. Nanti undangan ini akan percis seperti sama seperti undangan fisiknya. Oh di digitalkan di visual kan dalam kontennya ya sama iya seperti undangan fisiknya. Oh tapi kalau yang ini kita tidak bisa tahu berapa orang. Enggak bisa. Iya. Ini sama percis seperti undangan fisik. Baik. Oke oke. Nah cuma kan ini kan mengurangi sentuhan kan. Iya. Jadi baik. Ini online gitu. Oh ini lebih menyentuh ke hatinya ya. Tapi ada satu lagi tadi ya. Yang satu lagi custom bukan hanya mengvisualkan undangan fisik ya. Ini juga video. Video undangan juga satu lagi. Yang ini? Tapi ini ukurannya berbeda sebetul tampilannya. Ini lebih bagus tampil di IG Story. sebetulnya. Oke settingannya. Settingannya. Karena emang ukurannya beda-beda ya. Kalau di. Ya kita ada dua undangan. Dua ukuran sih untuk yang secara ini. Pecih seperti undangan fisik. Oke. Luar biasa ya undangan. Ternyata sudah ada banyak sekali inovasi. Betul. Kayaknya kita akan menuju kalau di industri itu industri 4.0. Kita bisa menuju ke wedding 4.0. Setuju. Boleh kita kembangkan lagi ini. Dengan teman-teman semua asosiasi tentunya. Nah setelah undangan Mas Zony. Siap. Kita punya nih yang berhubungan dengan sebenarnya kalau ngomongin masalah yang akan kita omongin ini. Jangan membuat kita ngences. Ini sebentar lagi baru jam 4.0. Jadi buka puasa masih 2 jam lagi. Masih 2 jam lagi. Semoga semuanya bisa kuat ya. Tahan. Karena mungkin gambar-gambar yang akan ditampilkan ini membuat kita menggoyahkan iman nih. Baik. Oke. Dan tentunya Mas Zony kita bisa berpindah. Iya. Iya. Tema yang lain. Oh langsung siap-siap takut kesyuk. Siap-siap. Tadi layah-layah dari tadi mereka gak kesyuk. Layah-layah enak banget. Cuman gini. Yang kita jadi highlight bahwa ini paling utama juga nih. Iya. Ini kayaknya budget terbesar kali ya. Itu dia. Jadi kalau kita bicara wedding budget terbesar akan ada di lini bisnis ini. Iya. Karena kalau ini sempat miss aja masalah ini ya. Ini bakal akan membawa ya. Semua hidup kayaknya deh. Ini tuh menjadi kayak tolak ukur dalam sebuah kesuksesan acara. Betul. Tingkat maaf tingkat kejulitan itu kadang-kadang ada disini-sini. Ini enak gak sih? Gitu kan. Cukup gak? Gitu kan. Dan ini sudah para ahli sudah berkumpul disini. Siap. Dan tentunya Mas Zony silahkan dimainkan. Baik. Untuk teman-teman sekalian tadi sudah diperkenalkan bahwa hari ini hadir. Ada kami bilang petinggi-petinggi dari PPJI Pusat yang hari ini akan hadir tiga orang. Dan pastinya teman-teman harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Karena tadi yang disampaikan bahwa catering ini memegang peranan paling penting dalam suatu acara khususnya resepsi pernikahan. dari Bapak dan Ibu PPJI mungkin ada yang bisa disampaikan kalau tadi saya memberi gambaran ada beberapa part nanti yang akan dipaparkan. Mungkin kita bisa mendengarkan paparan yang pertama dahulu. Dan teman-teman tolong disaksikan tolong dibuat catatan dan juga apabila tidak ada catatan nanti tayangan ini akan ada rekaman ulang teman-teman bisa menyaksikan untuk poin-poin penting dan nanti bisa menjadi acuan supaya tidak galau tidak resah tidak bingung untuk menjalankan acara. Untuk itu kami persilakan dari Ibu Minerva selaku bendara umum PPJI dan juga owner dari Kiki Catering. Kami persilakan Ibu. Oke silakan Ibu Minerva untuk dapat barikan presentasi yang pasti sudah wangsit-wangsit sudah hadir semua kan Bu? Ini dia. Dari yang paling apa yang krusial sekali di dunia-dunia. Oh iya doang pasti. Silakan Ibu. Makasih selamat sore teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan tadi kalau Catering itu menempati porsi yang terbesar dan bisa dijulitin ya. Iya. Jadi kami juga sangat concern terhadap COVID-19 ini bagaimana supaya para klien ini merasa safety merasa apa nyaman tetap makan masakan dari dapur kami. Jadi kalau Catering itu sendiri atau industri makanan itu biasanya terbagi menjadi dua yaitu di dapur dan di tempat acara. Jadi saya rasa klien zaman sekarang kan pinter-pinter ya. Jadi mereka enggak cuma lihat yang udah di tempat acara itu seperti apa. jadi kadang-kadang ada yang datang ke sana Bu. Oh iya banyak. Iliat masa. Iya mau tahu seperti apa sih sebetulnya. Oleh hijenitasnya mungkin ya. jadi kita juga harus apa namanya serius gitu maksudnya. Iya betul. Untuk anggota sendiri sebetulnya sebelum kita memulai sebuah Catering itu harus mempunyai sertifikat hijen sanitasi yang mana itu dikeluarkan oleh pemerintah kemudian disarankan mempunyai ISO 22000 yang berhubungan dengan food hygiene juga kemudian para chef ataupun pembantu chef ataupun food handler di tempat itu harus mempunyai sertifikasi jadi sebetulnya itu juga yang menjadi penting yang diperhatikan oleh klien terkait COVID-19 ini sebetulnya itu semua ada ada di di apa namanya pelatihan-pelatihan yang dianjurkan sebelum adanya pandemi ini sudah itu diterapkan jadi harus cuci tangan harus pakai masker memang sudah ada tutup kepala kemudian disinfektan itu hijennya jadi semua itu memang sudah dari situ yang membedakan cuma social distancing aja mas jadi social distancing itu yang memang problem ya kalau menurut saya buat kita bahwa harus social distancing untuk kami jadi salah yang disarankan itu begitu terjadi pandemi itu kita bagi dua tim mas kita bagi dua tim bahwa ada tim A dan tim B karena dapur itu tidak bisa berhenti berproduksi kan tetap nih kalau yang melayani pabrik ataupun yang melayani PMI atau yang melayani tentara polisi itu kan tetap harus harus dikasih makan dapur tebul kalau yang melayani pengantin mungkin pengantinnya ada yang ditunda tapi kalau yang melayani yang seperti itu kan dia tetap harus jalan jadi tim kantor tim ofis maupun tim tim dapur dibagi dua sehingga kalau ada salah satu yang terjadi kena ya amit-amit ya gak mau tapi jadinya tetap tim yang satunya itu tetap bisa jalan aman kemudian disarankan juga untuk mempunyai apa namanya kamar apa ruangan yang tempat yang bisa untuk diisolasi pegawai kita bisa diisolasi terkait dengan social distancing kan sulit tuh kalau di dapur kita harus bisa jarang iya kan sulit nah makanya harus orang-orang kita tuh tinggal di surrounding orang-orang kita tuh pokoknya di kalau orang saya itu bolehnya cuman dapur rumah dapur rumah dapur rumah jadi cuman jadi dibatasi ruang lingkungan iya dibatasi jadi kalau umpamanya dia sampai harus keluar kota maka dia harus karantina dulu dua minggu baru boleh kerja lagi di ibu iya iya gitu atau kalau umpamanya ada yang merasa gak enak badan kan belum tentu covid kan tetap harus gak boleh masuk dua minggu sudah antisipasinya ketat ya iya jadi karena ya itulah yang maksudnya kita harus meyakinkan klien bahwa memang kita juga mengikuti prosedur-prosedur covid seperti itu ini kayak tenaga medis ya berarti jatuh-jatuhnya lebih perlakuannya ya karena itu akan bersentuhan dan langsung dimakan iya karena makanan itu kan harus dilaksanakan saat itu juga kemudian disajikan saat itu juga dan dapur sama lapangan sama pentingnya saya rasa begitu karena gak gak cuma lapangan aja yang penting kan di dapurnya juga di dapurnya juga penting apakah juga ada ini bu medical check up mungkin tuh para karyawan-karyawan yang terlibat barangkali ya iya harus di medical check up 3 bulan sekali 3 bulan sekali 3 bulan sekali walaupun gak yang keseluruhan ya yang penting-penting iya medical check up mas dari awal aja udah bener-bener diperhatikan higienisnya ya iya kami sendiri juga melakukan tidak menerima tamu biasanya kan kalau klien kan banyak tuh dateng mau pesen yang ini lihat covernya iya gitu untuk sekarang enggak jadi cuman secara online aja secara ya kan bisa lewat zoom bisa lewat whatsapp lokal maksudnya tidak harus bertemu langsung ya tidak harus bertemu langsung gitu itu dari sisi di sebelum ke acaranya kalau yang persenuh standar sih terus ya mas sempatnya harus begitu dateng harus di temp kemudian harus cuci tangan sebelum masuk pakai masker di tempat di dapur keluar masuk mobil supplier harus disinfetan mobil kita juga yang seperti itu sih harus itu baik dan kami berharap juga untuk teman-teman calon pengantin sekali lagi tidak khawatir dan teman-teman vendor catering juga bisa benar-benar menerapkan ini karena ini untuk memberikan layanan kepada calon pengantin seperti tadi yang ditanyakan calon pengantin Mbak Bella bagaimana sih katri berarti memang dia concern juga bagaimana cara masak disananya berarti disana memang sudah diperhatikan sekali ibu sampai bikin dua tim loh selama ini kita taunya sudah ada di acara kan ya ya taunya pokoknya tau dia salah terus makan ya taunya makan udah gak tau susahnya masak ya gak tau bukan gak tau malah kadang-kadang ya bodo amat lah ya yang penting gue makan gitu loh gitu bu terus gimana bu ada apa lagi disana ya kalau sekarang kan karena pengantinnya berkurang kita juga online gitu ya nah itu dari segi packaging itu juga client itu sangat apa sih concern ya sangat concern jadi packaging itu harus berlapis-lapis yang seperti itu harus di kabel tis dan lain sebagainya itu juga biasanya atas apa sih request iya dari klien ini ada berarti yang untuk delivery ke maksud kami untuk dibawa ke tempat lokasi acara juga ya bu ya diperhatikan untuk delivery pengirimannya packagingnya supaya itu bisa lebih akurat ada ada video ada tayangan ya oke silahkan ini kita bisa lihat ya langsung di ya kalau di kita kan berdampak sekali corona itu karena masalah social distancing tadi ya mas jadi karena kita tidak bisa berkumpul-kumpul makanya industri pernikahan atau industri catering jadinya ya ada dampaknya sangat sih kalau menurut saya salah satunya memang terlihat tidak makan tidak bisa hidup ya mas tetapi tetap harus jalan dong dapurnya karena orang tetap butuh makan dapur tetap ngebul harus dapur tetap ngebul jadi mulai dari pembuatan sampai dengan distribusi itu wajib hijin ya bu ya iya jadi mobil-mobil truknya juga wajib benar-benar ini bersih ya bu ya iya harus ada tayangan lagi yang mau disampaikan next ini optimisnya ya kita harus optimis udah ada pertama event kan iya sebenarnya optimis kita julie sebenarnya julie kita udah harus running ini sebenarnya ya mudah-mudahan dan dengan adanya acara ini sebenarnya kita akan membawa juga ke pemerintah berharap juga bisa melihat bahwa kita sekali lagi aman kita sudah mengantisipasi semuanya selanjutnya bu kita harus menerapkan protokol covid kita tetap semangat yang gitu-gitu terus kan supaya jangan tidur aja ya mas iya kaum merebahan iya dan ini juga sertifikat ya iya sertifikat dari dinas kesehatan kita semua harus punya ini sih jadi setiap catering memang harus punya ini harus punya yang benar-benar catering ya iya ya benar-benar catering bukan catering abal-abal ya kan buat tukang nasi goreng gue bikin antara kalau dapur itu kan harus izinnya macem-macem jadi tipenya macem-macem tapi semua harus punya surat dari dinas kesehatan like hijinnya harus ada jadi kan diaudit sama mereka untuk datang langsung iya jadi ada dapur yang khusus untuk 50 porsi 500 porsi oh beda-beda itu ya iya ada tipe-tipenya dapur di rumah saya 50 porsi kan kebutuhannya beda-beda iya iya peralatan segala dan ini rata-rata mereka untuk melakukan sidak mungkin atau kunjungan dari pihak dinas kesehatan itu berapa kali priori kah atau tiga bulan sekali harusnya dinas kesehatan itu menilai kemudian ada bukunya mas ada buku hijurnya jadi apakah tempat sampahnya ini ada tutupnya kan kadang-kadang tempat sampah terbuka terus karena kita itu ah males nih buka tutup kadang-kadang tutupnya gak ada bu iya harusnya yang pakai kaki jadi terbuka kemudian harus bisa langsung tertutup gitu apakah kasa-kasa ini kan harus kasa-kasa udara apakah dibersihkan atau penuh dengan debu yang kayak gitu jadi semua kalau petugas itu datang tuh panci-panci itu dipegangin apakah tangannya kotor apakah termasuk juga dengan pengolahan limbahnya salah satu contoh petugas yang biasanya petugas yang sudah akan menanya tapi ini mungkin topiknya gak kesana beda-beda kita tapi akan mengarahkan ke higienis dari apurnya sendiri yang pasti akan terus dipantau dan dikontrol ya selain itu tadi sudah disampaikan juga ya ini ada yang menarik bu menyiapkan dua rumah untuk isolasi gitu loh yang tadi yang tadi jadi ya karena orang kita kan sekiling gitu saya rasa takut ya kalau pegawai kita itu kan biasanya rumahnya ya gak terlalu besar jadi kalaupun kita bilang eh kamu gak boleh keluar ya isolasi apakah dia sanggup gitu ya nyaman gitu di isolasi apakanya kita menyediakan jadi perusahaan yang perusahaan menyediakan rumah isolasi iya masnya juga boleh sih betul-betul isolasi dah eh gak apa-apa gue isolasi disana bahkan terjamin iya-iya tapi untuk protokol ini ini diwajibkan seluruh anggota PPJI iya harusnya mas diwajibkan ya diwajibkan oke baik luar biasa ini loh jadi pengantin gak gak usah khawatir lagi karena sudah kita ketahui di karantina loh disana loh betul kokinya di karantina jadi bukan hanya ngolahnya orang yang ngolahnya juga di uji ya bu ya oke luar biasa mungkin ada ide deh dari tim penjaya yang lain mungkin dari ibu Nerva sendiri masih ada yang mau disampaikan enggak sih itu videonya bisa di oke biar lebih jelas nih ya iya bisa jadi ada ilustrasinya ini yang saya bilang tadi ya aduh kan kata saya juga hati-hati hati-hati lihat keripik aja masih ada 2 jam lagi lihat keripik aja udah langsung nelen ludah ini loh ini yang biasa kita temui nih di tiap minggu ya sabtu minggu udah nemu kayak gini sabtu minggu gitu lah luar biasa berapa bulan yang lalu nemu kayak gini oh iya ini bener masker tetap tutup kepala biar rambutnya enggak enggak jatuh aduh lihat result aja kayak lihat apa ya gue fokus ya higienitas desinfektan juga ya fokus ke hygiene oke desinfektan setelah pelaksanaan desinfektan biar hygiene semua oke baik disini teman-teman yang bisa melaksikan dari online streaming bisa melihat bahwa higienitas bener-bener diperhatikan iya dan dijaga aduh ini protokol wajib loh protokol wajib untuk agota PPJI yang harus dilaksikan kalau terkait physical distancing apakah maaf ibu ada pembagian shift yang berbeda dengan sebelum masa pandemi ya jadi kita buat dua tim mas yang dua api itu tadi hari Senin itu dia enggak masuk hari Selasa baik nanti dia masuk lagi hari Rabu kemudian yang satunya masuknya hari Kamis dan itu tidak dicampur-campur hardspotnya satu tim itu aja iya gagnya enggak boleh campur iya kalau ada one down jadi cuma satu iso ya satu tim itu di lockdown iya gitu satu tim itu di lockdown bagus sih bener tinggal nanti solusi ke depannya berarti akan men-create tim lagi Bu ya iya amit-amit nih ya amit-amit enggak minta tolong sama Pak Iden Pak Iden saya kurang orang tapi insya Allah dengan protokol yang ketat harusnya harusnya enggak yang namanya kita juga ihtiyar ya iya oke ibu masih ada yang mau disampaikan sudah saya rasa nanti yang selanjutnya Pak Tata iya Bu jangan semuanya digorong Pak Tata ntar gak ngapa-ngapain disini Pak Tata udah nyiapin udah kemarin udah ngafalin silahkan Mas Oni baik kita lanjut lagi tadi penjelasan oleh Ibu Minerva membahas dari proses awal untuk persiapan atau untuk dari lini bisnis catering kemudian kita dengarkan mungkin ada informasi lanjut yang akan disampaikan dari PPJI dalam hal ini ada Pak Tata Indra Yatna selaku sekjen dari PPJI dan juga pemilik atau owner dari Vesta Catering silahkan Pak Tata selamat sore teman-teman semua baik yang di studio maupun sedang ikut live streaming di Youtube kalau tadi Ibu Minerva itu menjelaskan bagaimana proses protokol kita selama produksi di kitchen nah kalau di catering itu setelah keluar dari kitchen kita ada transportasi menuju ke tempat wedding tempat event nah kita itu mulai sejak keluar kita juga menjaga suhunya karena karena makanan itu kan terkait terkait dengan suhu jadi kita ada ada protokol juga menjaga suhunya kita masuk ke ke satu alat semacam game bro untuk dibawa sampai ke tempat event karena kalau di Jakarta perjalanan itu bisa memakan waktu bisa satu jam bisa lebih bisa lebih sehingga suhu kita jaga sampai nanti sampai di tempat event nah di tempat event kita juga di sana di prepare juga makanan itu agar tetap hangat untuk makanan yang hangat untuk yang makanan dingin kita jaga juga suhunya nah kedua tentang peralatan tentang peralatan itu juga mungkin juga akan ada beberapa yang menanyakan terus peralatan bagaimana karena ada sendok ada piring ada gelas nah kalau kita lihat dari protokol covid itu satu corona itu akan akan mati kalau kena sabun nah otomatis itu sebelum peralatan sebelum diacara dipakai itu semua harus dicuci dengan sabun paling tidak direndam dengan sabun di apa namanya dibersihkan terus dihangatkan nah itu protokol kita nah kedua kita satu tentang peralatan kita harus jaga mengenai hygiene di peralatan kedua tentang servisnya jadi karyawan-karyawan yang yang bertugas di servis baik itu waiters maupun penjaga stall segala menggunakan APD standar covid jadi mereka pakai topi mereka pakai masker mereka pakai sarung tangan nah kalau itu sebetulnya sarung tangan dan lain-lain itu kita juga sudah terbiasa kita memakai sarung tangan jadi ini kita buat standar seperti itu nah kedua juga akan ketiga itu akan ditanyakan juga bagaimana nanti new normal orang kan ini bertanya-tanya ini kan jadi ini ntar kalau saya mau nikahan itu bagaimana gitu bener gak ini ini takut gak tamu-tamunya berani gak dateng gitu kan jadi seolah-olah kan jadi gini pesta pernikahan kita harus berpikir bahwa ini pesta tetap akan bisa berlangsung dengan meriah urusan kita yang akan menjaga protokolnya baik nah sehingga protokol seperti apa sih yang akan kita lakukan untuk menjaga semuanya nah satu kalau kita dari gedung dari gedung itu kita menyarankan hanya digunakan 50% kapasitasnya jadi kalau gedung yang biasanya untuk seribu kita sarankan cukup 500 terus nanti akan ditanya terus undangan yang lain gimana nah mungkin bisa diakali dengan dua kali sesi oke jadi ada dua sesi misalnya mungkin ya kita mulai lebih awal jam 10 sampai jam setengah 12 setengah 12 nanti setengah 12 sesi kedua sampai jam 1 nah kita harus koordinasi mungkin dengan pihak gedung nah kenapa 50% nah kebetulan dua hari yang lalu saya sempat ngezoom dengan Dubes Indonesia yang di China Pak Johari Ratmangun beliau cerita di China itu sekarang kan sudah lockdownnya sudah dibuka baik nah ternyata mereka juga sama restoran peraturannya itu restoran yang biasa untuk 200 ini hanya boleh kapasitasnya separuh 50% dikurangin ya ya mereka juga lakuin seperti itu nah standar itu juga kita akan terapkan jadi hanya 50% kedua bagaimana tentang makanan penyajian makanan kita tidak menyarankan untuk buffet oke jadi buffet itu kita hilangkan kenapa pabahwi dihilangkan karena di buffet itu orang mengambil sendiri-sendiri disitu ada sendok servis untuk mengambil pada saat dia ngambil ngambil makanan taruh bergantian ya nanti dia selesai nanti yang urutan berikutnya ngambil lagi nah disitu akan berisiko sehingga buffet itu kita hilangkan terus diganti apa semua dalam bentuk stall nah semua itu nanti full service full service jadi semua tempat makanan itu akan ada dijaga oleh petugas service kita semua akan diambilkan baik atau disajikan yang sudah tinggal mengambil jadi sudah tidak sudah tidak ada pilihan ya nah itu mengurangi sentuhan karena yang berbahaya itu kan sentuhan sentuhan ke benda-benda itu kita hilangkan nah kedua itu kalau yang urusan 50% itu social distancing kita bisa jaga jadi ketakutan apa sih ketakutan social distancing hilang ketakutan mengenai sentuhan karena penularan bisa dari sentuhan itu juga akan kita itu hilang terus kalau standar tamu otomatis semua juga pakai masker itu menjawab lagi terus kalau tentang makanan gimana semua sama jadi jangan takut makanan akan tetap enak kecukupan makanan kita jaga safety foodnya kita jaga jadi silahkan kita mau pesta tetap seperti dulu kalah seperti sebelum ada covid rasanya tetap enak suasananya kita berkumpul tetap ada keamanannya tetap ada nah ada satu lagi yang kita sarankan adalah pada saat orang masuk ke dalam gedung itu sekarang kan ada dua nih hand sanitizer bisa juga pakai cuci tangan memang lebih sempurna pakai cuci tangan lebih sempurna nah sebetulnya saya ada video yang mungkin kenapa saya mau coba tampilkan karena itu sudah banyak nih orang yang melihat jadi supaya saya bisa jelaskan bisa minta tolong yang videonya itu mungkin kalau kelamaan nanti dikat itu mungkin sekitar dua menit oke kita bisa lihat ya secara langsung untuk video ini juga menarik nanti ada beberapa poin yang saya perlu tanyakan pak sambil kita ambil kita tanyakan video karena ada beberapa klien saya juga concern banget berkecukupan yang dalam artian seperti apa tapi ini tayangan sudah akan siap mungkin kita bisa saksikan nah kita lihat ini buffet di restoran kenapa tadi saya buffet kita tidak boleh kita akan lihat di tayangan video ini ini di Jepang ya pak ya ya ini di Jepang dan mungkin sudah banyak yang melihat ini orang datang ini pakai hand sanitizer tapi hand sanitizer itu tidak sempurna sesempurna cuci tangan untuk membersihkan covidnya ini disini pakai hand sanitizer oke nah kita lihat hand sanitizernya nah orang duduk di kursi nah ini mengambil ini buffet ini orang mengambil sendiri dengan bergantian menggunakan sendok servis nah itu bergantian ini oke nah nanti kita akan lihat nah ini ini yang warna warna terang itu ada penyebaran ya penyebarannya ini tangannya sudah mulai ada warna hati-hati itu bisa dari tidak sempurnanya menggunakan hand sanitizer bisa juga dari sendok servisnya di sinar UV kelihatan ya nah ini ini kita lihat oke oke jadi mungkin cukup video nya terlihat ya terlihat ya jadi itu malah jadi nempel kemana-mana jadinya ya betul jadi kenapa saya lihatkan karena ini mungkin video ini juga sudah banyak melihat ya jadi bahwa kenapa buffet kita hilangkan karena risikonya disitu betul kenapa kita menyarankan kalau bisa cuci tangan sebetulnya itu terbaik nah dengan adanya dua itu kekhawatiran kita akan hilang baik ya gitu mas cukup clear jadi mungkin ini akan berkaitan juga dengan sesi selanjutnya nanti penyediaan cuci tangan atau nanti proses handsetizer awal cuman kalau dari saya sendiri sebenarnya Pak ingin tadi mengulik sedikit terkait berkecukupan Pak apakah ada formula baru lagi karena tadi kita agak worried atau khawatir saja bahwa makanan kita kurang karena tadi buffet disarankan untuk diganti dengan food stall yang akan disurfing satu-satu ada beberapa calon pengantin atau orang tua yang memang concern dan tahu juga mungkin cara penghitungan undangan seribu orang berapa buffet berapa food stall apakah memang ada saran dari PPJ terkait penghitungan supaya sekali lagi bukan hanya soal higienitas aman tapi yakin bahwa undangan tidak kekurangan makanan semua bisa makan terutama MC kali ya di akhir acara kita udah biasa udah biasa jadi gini mas sebetulnya perhitungan kita kan itu normal ya jadi gini kalau di kelas menengah atas itu lebih banyak orang itu makan sedikit makan enak banyak ngobrol sehingga memang kecenderungan sekarang itu stallnya itu jauh lebih banyak ada yang sampai 60% stall 40% buffet ada juga yang malah 75% stall nah kalau yang kelas menengah ke bawah itu biasanya buffetnya yang dikuatkan stallnya sedikit nah selain karena memang masalah biaya nah kalau tentang berapanya itu nanti variasi itu kita bisa hitung bersama-sama kita ada panduannya dan biasanya gini nanti kita bisa hitung biasanya berdasarkan piring oke ya kan berapa piring yang dimakan yang dipakai itu pada saat awal dihitung setelah selesai kita hitung lagi jadi itu fixnya disitu baik ibu nevada mau nambahkan saya bisa menambahkan jadi kalau biasa itu yang dipakai adalah 1 banding 4 untuk malam kemudian 1 banding 5 untuk siang jadi berhitung kalau kita benar-benar mau buang buffet gak ada 1 banding 4 itu dianggap seribu orang maka kita akan memesan 4 ribu untuk stallnya oke biasanya kan dibagi 50-50 jadi 500 buffet kemudian 2 ribu stall tapi pada saat kita buang semua stall buffenya maka harus 4 ribu kalau malam kemudian kalau siang harus 5 ribu kemudian kita biasanya lihat juga kadang-kadang mohon maaf apa namanya orang mana gitu ya dari daerah mana kelas yang mana gitu dari situ mempengaruhi jadi walaupun sama-sama 4 ribu tapi mungkin kalau untuk yang orang-orang tertentu itu 4 ribunya itu kita pilihnya yang berat-berat namanya yang soto mie kemudian yang yang ada karbos semua ya bu isinya nasi-nasian semua iya gitu jadi itu sih saya rasa panduannya saya rasa juga pihak catering juga gak mau sih untuk makanan kurang itu kita juga deg-degan makanan kurang makanan mubazir juga bu ya iya itu semuanya gak mau kita sama-sama ngejaga sih kalau dalam hal itu baik jadi untuk hal ini sebenarnya bisa dikonsultasi kan ke masing-masing gathering masing-masing punya formulanya tapi ini sekedar himbawan dari PPJI ya baik Pak Tata ada lagi nih sampaikan terkait jumlah yang akan menghandle biasanya kalau sebelum pandemi seberapa sih sekian apalagi buffet tadi kan ditiadakan mohon informasinya ya kalau untuk jumlah yang menghandle kita biasanya berhitungnya buffet itu dua orang kemudian stall itu satu orang kemudian dessert itu dua orang jadi maksudnya di setiap buffet itu kan kita ada yang jaga dua orang kemudian di dessert juga ada yang jaga dua orang stall satu orang dan yang pick up yang kotor-kotor itu biasanya 100 banding 1 atau kadang-kadang 72 banding 1 kita lihat gimana kliennya tapi kalau menurut saya untuk kondisi yang sekarang ini saya rasa satu stall harus dua orang karena memang supaya lebih cepat juga ya Bu iya supaya lebih cepat kemudian karena kan di di service di service satu persatu iya misalnya walaupun itu kalau cuma satu orang nanti dia lama kan jadi memang harus dua orang tapi mungkin kita bisa buat formasi bagaimana supaya orangnya juga gak terlalu berdesak-desakan kemudian yang pick up juga jadi saya rasa pelayannya jadi pasti agak lebih lebih banyak pasti dan ini hal barunya berarti layoutingnya akan ada penyesuaian juga ya Bu iya jadi mungkin layoutingnya makanya gubungnya itu gak berbentuk panjang begini supaya bisa lebih banyak itunya mungkin berbentuk otak-otak jadi bisa dari sebelah sini sini, sini, sini dan sini gitu oke jadi kayak di bawah ke tengah jadi berapa akses iya kalau kita pinggir-pinggir semua kan berarti cuma satu hanya satu sisi iya satu sisi saya rasa sih gitu nah ini hal-hal baru ya ya terkait pelaksanaan dari Pak Tata mungkin ada lagi kita juga menawarkan pesta yang lebih berkualitas jadi memang ada kecenderungan sekarang itu untuk kualitasnya lebih bagus gitu kan nah kita menawarkan untuk kita lakukan pesta itu dengan set menu jadi semacam fine dining jadi kita pakai long table oke kenapa? dengan long table itu jadi bukan pesta berdiri seating ya semuanya ya itu kita full service jadi orang datang duduk nah itu kita service full jadi orang tidak beranjak kita semua makanan kita service sendiri kita service langsung terus kita pick up juga langsung dengan semua ya dengan sarung tangan dan spets dengan protokol yang sama itu beberapa memang sudah sudah mulai melakukan itu dan saya yakin ini kita tawaran meskipun harga lebih lebih tinggi tapi oke lah secara kualitas tapi worth it secara kualitas oke secara dan bisa jaga jarak juga ya Pak ya bisa jaga jarak nah kapasitasnya ya karena memang tetap kalau nanti kita pakai apa round table atau long table tetap jarak itu tetap satu setengah meter separuh kapasitasnya ya tetap seperti itu tapi kita oke lah jadi jangan khawatir pesta itu akan tetap seru ya jadi kita yang akan menjaga protokolnya ya jangan khawatir ini aku nakutin ya tapi jawaban sudah terjawab pokoknya yang jelas di nikahan datang bisa makan jangan khawatir bukan pulang bawa nasi kotak ya itu penting pulang kenyang perut betul sekali lebih hangat lebih enak ya makanya lebih disajikan dengan fine dining akan jadi salah satu opsi juga betul berarti jenio normal dari Pak Biji sendiri pasti ada perubahan yang luar biasa sebentar ya sangat luar biasa tentang penyajian dan pastinya seperti Pak Bapak bilang tadi pastinya kru dari catering sendiri akan lebih bertambah pastinya karena akan semua dilayani dan mungkin sepertinya protokol seperti fine dining itu mungkin akan lebih banyak akan dipakai oleh klien sepertinya karena semuanya dilayani tamu datang dan tamu semua diservis dari pemakan pembuka sampai makanan penutup betul wah luar biasa ini normalnya iya ntar di normal kan tamu yang diservis MC ntar juga sama MC keliling dulu ya MC sama WO cuman dari konsep fine dining pasti juga akan ada membutuhkan manpower yang lebih juga ya Pak karena kita bicara durasi waktu yang akan dilaksanakan supaya lebih cepat dan gak kelamaan juga baik cukup menarik beberapa insight-insight yang ada ada lagi yang mau ditambahkan Pak Tata dari Pak Tata atau atau mau langsung ini nih ada satu lagi yang akan kita mungkin ada Q&A nanti kita ada Q&A setelah ini tapi yang jelas kita keluarkan master masternya masternya ini gongnya ini yang sudah semedi 40 hari 40 malam wangsitnya sudah diagum nanti semuanya silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya yakin ya semua pemirsa kawan-kawan sini siapa sih yang gak kangen ke pesta kangen banget tunjuk tangan iya dong kita pingin banget gak sih ke pesta banget pingin banget gak sih umpamanya kita itu deserve bayangin gak sekarangnya kita mikirin kita datang ke pesta terus suasananya kayak gimana sih nanti baru iya dong makanannya gimana sih nanti protokolernya gimana sih nanti parkirnya gimana tanda-tanya dong semuanya iya nah saya nih sebenarnya gini saya tuh punya lima lima apa nih pak lima kiat oke saya tuh punya lima catering aku mikirnya gitu saya mikirnya juga gitu tadi beneran luar biasa loh kalau saya bilang begini tadi Bu Nerva Pak Tata udah jelasin tenisnya ya pak tenisnya gimana sih nah mungkin ke depannya ya kalau yang namanya catering di wedding ya di pesta-pesta di party-party semuanya mungkin sekarang yang paling utama kita ngeliat itu bukan hanya makanannya tapi hygiene kebersihannya itu nomor satu nah sekarang gimana gitu loh tadi saya bilang saya jelasin Bu Nerva jelasin ya kan bahwa protokoler masakan itu makanan itu sebenarnya dari awal itu sudah jelas kalau memangnya mungkin catering-catering yang sudah mempunyai sertifikasi dia sudah melakukan protokoler yang panjang iya kan mulai dari baru masuk harus pakai apa namanya tutup kepala masker sarung tangan ke depan sampai kadang-kadang ada satu catering yang udah jelas apa namanya kita masuk terus kemudian diukur suhunya masuk ke dalam apa namanya areal catering itu udah jadi ada kodenya ada tukang masak yang boleh masuk ke dalam areal masak ada yang cuman dia di potong-potong jadi udah ada section-sectionnya nah ini tergantung lah ya tergantung daripada catering-catering nah sekarang mungkin di awal di besok dulu-dulu orang-orang yang datang ke wedding tuh gak memperhatikan itu nanti depannya mesti jadi IO mesti di kasih tau nih tenang kita pake catering dari PPJI protokolernya nih udah kayak gini udah jelas ya iya kan high and sanitizer-nya apa segala macam protokolernya udah dijelasin jadi yang pertama hygiene and sanitasi baik gitu loh jadi orang begitu pas diundang dengan catering ini dijelasin lah ya mungkin diundang kan juga bisa kasih tau nah itu juga bisa ya iya kan kita bisa tau di digitalnya atau umpamanya kalau lebih seru lagi menu diundangan kita bisa tulis 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 sekarang udah teknologi namanya augmented 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 reality itu kita bisa ngeliat dengan sekali shoot apa namanya oh namanya dari kartunya ya masukkan juga dari kartu apa namanya kartu undangan begitu kita scan barcode itu barcode nanti masuk ke dalam reality di dalam acara bukan di dalam acara mas di dalam catering oh gitu loh visualnya visualnya oh ini gudangnya begini kita bener-bener liat tuh oh pematangannya begini tanpa harus kunjungan dan visi tanpa kita datang kesana wow gitu loh ini teknologi baru gitu loh kita meyakinkan bahwa yang datang itu kan pertama gini waktu pas kita mau datang ke kawinan kita mikir waduh besok kita makan gak ya gira-gira aman gak ya gitu kan bersih gak kayak apa ya kayak sesuatu yang sesuatu yang besok kita akan datang pertanyaan paling pertama itu karena kenapa penyebaran virus ini ialah paling paling cepat ialah di makanan nempel di makanan nempel di makanan udah lah lifetime-nya makanan itu seharusnya 4 jam daripada setelah dimasak yang lebih fresh ya Pak ya lebih fresh makanya itu kenapa harus ada terus pemanas 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 virus ini kan kalau covid kan di atas 27 derajat dia udah apalagi di hit sampai 50 dan 70 saya rasa aman semuanya jadi gak perlu takut asal kita kontrol betul gitu ini membuat rasanya nyaman lagi ya iya bagi klien kita iya jadi itu yang pertama hygiene and sanitasi yang kedua boleh slide ya yang kedua itu ialah jadi nah ini tadi saya bilang nih ada di catering itu ada HCCP hazard analysis critic control point jadi sebenarnya itu udah ada udah ada cara-cara mengatasi makanan supaya itu tetap hygiene dan bebas untuk dimakan dan terus kemudian ini ada salah satu contoh sertifikasi sebenarnya gini pelatihan itu sekarang sudah sampai dengan 5 ini ada sertifikasi contoh keempat jadi level sudah ada level keempat gitu loh terus ada pengembangan berarti Pak ya nanti ada pengembangan pengembangan terus nah ini kebersihan dan infrastruktur infrastruktur saya rasa juga menunjang kalau umpamanya kita masak biasanya pakai apa namanya oven kombi oven kita masuk sekali cepat prosesnya cepat kita lebih aman oke jadi teknologi dan juga kebersihan yang paling utama ya betul menghilangkan daripada semuanya karena begitu pas sudah dipromoin udah makanan kita aman deh ya ya kan yang pokoknya anggota PPJI kita udah kasih pelatihan apa segala macem siapapun cateringnya kita udah kasih pelatihan aman nah ini perlu dipublikasikan juga ya jadi tamu undangan hadir pun dari awal sudah berkeinginan untuk hadir karena memang sudah terjamin untuk hadir hadir itu kadang-kadang ya kadang-kadang ada yang datang itu sebetulnya satu keluarga nih misalnya mama aja deh yang selamat sama pengantin papa langsung aja kekeh betul itu kebiasaan ya nah nah itu jadi nih paling pertama yalah aman yang kedua ya karyawannya itu sendiri kita kasih tau nih jadi begitu pas dari tempat apa namanya pelaksanaan itu karyawan tadi Ibu Minarva kasih tau kan dia punya protokolnya harus dikasih tempat terus semuanya isolasi apa segala macem itu preventifnya oke ya kan pada saat covid baik pada saat besok kalau kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal tersebut saya rasa gak akan rumyam betul sebenarnya ini udah apa namanya udah udah suatu kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan kalau sistematika yang pertama itu udah jelas baik jadi tanpa khawatir ada covid sebenarnya itu udah berjalan iya udah gak berjalan udah berjalan lah sih sebenarnya jadi sebenarnya aman sih makanan asal pas penyampaiannya di lokasi nah sekarang nih kita Pak May gini di lokasi tadi Pak Tata udah jelasin pertama kali kita Pak Maynya pakai pemanas baik pakai kemro jadi suhunya itu tetap apalagi bagusnya sih dipakai di wrapping Pak makannya pada waktu pengiriman ya Pak jadi kan biasa makanan pengiriman itu kita pakai kontainer-kontainer iya kan sebelum dimasukkan ke dalam pemanas itu di wrapping lagi pakai cling film oke iya kan dibalut lagi supaya tetap terjaga sampai di lokasi dipanasin lagi selesai sudah aman sebenarnya aman iya kan piring-piring kita taruh di pemanas kalau di hotel semuanya pakai pemanas heated aman sendok dimasukin ke pemanas heated aman baik iya kan sekarang tinggal gimana sih pelayanan yang kita mau tergantung budget dong oke balik lagi ke sana ya sekarang tekanan apa aja bisa iya kan but it can cost you iya ada harga ada rupa nah nah jadi setelah itu semua tinggal penampilan tadi Pak Tata saya setuju dengan Pak Tata Bumi Nerva lanjutnya kita kalau nah ini salah satu contoh-contoh kalau umpamanya setting setting menu iya kan bayangin kalau umpamanya kita taruh semuanya sudah disetting iya iya kan semuanya sudah bersih mungkin besok-besok cateringnya juga itu apa namanya kayak di pesawat di wrap semuanya yang dalam packingnya Pak ya jadi benar hijien ya benar-benar hijien ini kalau umpamanya itu di outdoor iya kalau di indoor mungkin sudah di tempat heated kalau umpamanya itu ada pemanasnya warmer sudah ditaruh itu gak ada masalah ada hand sanitizer sebenarnya gini ada lagi teknologi deodor deodor jadi gini ada ada kan aduh sekarang lagi ngetrend yang biru-biru apa tuh biru-biru yang antivirus itu loh antivirus itu kalau umpamanya ditaruh itu itu kalau umpamanya ditaruh dia kan ada jadi ada aroma aroma yang virus itu takut itu gak mendekat atau virusnya nepel disitu sih dia gak mendekat gue pikir dikumpulin penolak jadi dengan hawa itu dimenolak itu kalau kembamanya kita taruh di section-section buffet karena kenapa itu kan semuanya itu apa namanya food grid jadi apapun yang sudah kena namanya alkohol di swab apapun clear makanya itu kita harus cuci tangan apa segala macem jadi saya rasa nah kalau catering ya kalau saya sih sekarang nih kan semuanya ini dari catering itu tergantung daripada I.O nya nih gimana I.O itu membawa kita gitu loh kita hanya pelaksana betul justru itu kita hadir disini kita buat ini ini keren nih gitu loh kalau kita gini kita ini yang penting paling utama tadi kan kebersihan terus kemudian protap pelaksanaan terus kemudian kita punya peralatan-peralatan yang cantik dan juga canggih untuk seperti tersebut kayak pemanas-pemanas piring pemanas-pemanas endok garpu segala macem gelas kalau itu punya peralatan itu menjadi suatu modal utama yang awal sekarang baik disamping juga menu nah ini yang menarik menu gimana Pak menu itu bayangin gak sih sekarang kan kangen gak sih kayak ke restoran aja kita kangen kan tadi ya kita kangen bukan gak ya cuma lewat aja ngeliat itu udah kayak seneng banget jadi tolong dipikirkan kalau umpamanya kita datang ke wedding kita datang ke wedding kita di surf dengan makanan yang menarik hygiene terus kemudian waitersnya juga clean lebih rapi proper karena lebih banyak apa segala macem sehingga apa namanya orang jadi penasaran gitu loh kalau umpamanya kita kasih teasernya umpamanya di undangan kita udah kasih teaser ya kan cuplikan apalagi sekarang udah digital undangan kita udah kasih tau nih konsepnya akan seperti ini makanannya kayak gini surfingnya kayak gini 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 yakin gak orangnya datang yakin datang udah gitu dibatas wah udah deh karena aman loh ini aman semua dijelasin terus ditambah lagi tadi sectionnya diperpanjang umpamanya kalau gue dulu kawinan ada jam gede ada jam kecil jam kecil tuh udah-udah jam 10-11 ke atas anak muda ada DJ anak muda segala macem nah ini menu itu kan bisa banyak iya kan makanan itu kan bisa makanan itu bisa apa namanya variatifnya lebih banyak jadi menunya orang-orang berbeda dengan yang anak muda ya orang-orang tua kita kasih makan makanan semuanya daun-daunan ini yang anget anget giliran yang anak muda kita kasih grill sushi head meat ya kan terus buahnya kita potongin fresh apa fresh cut gitu oke iya kan kalau mpamanya kita mpamanya tinggal lunjuk nih saya mau buah mangga ya kan sudah dipotongin di depan mulai dari ngupas kulit benar-benar terlihat ya pak sampai ditaruh di piring klak kita makan iya secure banget itu jadi sebenarnya banyak lah kalau kita nih dalam arti kata kita nih pelaku iya sekarang tinggal perintahnya daripada iyo kita punya apaan aja yang bisa kita siapkan makanan tuh yang benar-benar benar-benar ya tadi kan macam tradisional makanan Indonesia makanan Indonesia itu makanan yang banyak rempah-rempah kenapa kita disini pengembangannya itu apa namanya sedikit yang rempah-rempahnya karena-karena apa semua ditumis pakai jahe pakai kunyit pakai lengkoas besok-besok saya sarankan kita menu itu udah deh makanan Indonesia deh yang lebih dipilih ya pak ya sehat aja makanan rempah-rempah apa segala macem gitu loh terus fresh apalagi ada fresh cooking ya ada live cooking disitu mau makanan apaan iya kan kita masakin langsung portioning kita portioning kita langsung mau makannya pakai apa kita tinggal pakai kan ada tuh guridong kita dorong-dorong kayak ya kayak grobak-grobak gitu kan kalau mpamanya mau slice apa namanya tinggal dipotong kita porsi gitu kita taruhin apa segala macem banyak cara berarti pak ya banyak cara lah tapi yang pasti memang tidak ada gangguan sebenarnya ya dengan terkait covid karena paling kita bicara dengan kapasitas dan tadi durasinya nah bayangkan ya kalau mpamanya serve-nya bagus kapasitasnya terjaga ya terjaga ngapain lagi sih kita takut setuju dateng aja ke kawinan dan ini tadi pak ide juga menyampaikan tuh teman-teman WHO yang menyaksikan kita jadi istilahnya wakil dari teman-teman vendor untuk menyampaikan beberapa info-info yang membuat mereka lebih nyaman dan juga untuk teman-teman yang hadir sini untuk para undangan yang akan hadir pun semua akan terjaga jadi teman-teman WHO ini ada di sektornya loh mereka yang akan meramu ini sedemikian rupa jadi jurubicara jadi orang catering tinggal langsung action kita tinggal buat sekarang optionnya apaan aja gitu loh mau apa mau serve makanan semua makanan kanape-kanape jalan satu-satu siap ya pak jadi orang tinggal ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit tinggal ngambil cip-icip sambil ngobrol suasananya enak dekornya bagus bandnya asik ya MC-nya ganteng-ganteng iya kan makanannya enak wah udah deh buat apa lagi sih nunda nunda-nunda betul dateng ke kawinan menurut saya gitu loh buat apa lagi kapan lagi semua bisa enjoy saya yakin saya yakin seribu persen karena kenapa setelah sekarang ini ya orang-orang tuh akan kangen deh ngadain pesta pasti taruhan sama saya mari kita iyalah beneran taruhan positif taruhan ya bapak transfer ke saya sekarang sekarang gini kita aja ada hal jalan kayak gini aja nih tiba-tiba wah ngumpul pengen ngobrol pengen ini udah deh buat apaan sih nunda-nunda itu mungkin udah gemur dalam hati itu loh pak iya itu yang saya bilang kita menjalankan semua ini bukan berarti kita menjalankan itu asal kita menjalankan protapnya kita ukur semuanya peralatan kita siapkan infrastrukturnya kita siapkan sampai sebenarnya tadi Bum Minerva saya masukkan sampel makanan kita taruh jadi kalau kenapa-napa tuh sampel makanan sebelum kita kirim sampai bahan bakunya pun itu kita ada sampel gitu jadi sebenarnya jangan takut lah protokoler untuk hijin itu sekarang itu udah bener-bener canggih baik oke dari Pak Idan kayak tadi udah mencakup semua ya dari yang disampaikan ya iya beliau udah mengkolet semuanya loh semuanya digabungin digabungin rangkuman tapi dari rangkuman ini mungkin dari Mas Aris ada mungkin saya mau baca pertanyaan-pertanyaan dari Youtube udah berapa ribu yang masuk? 17.471 Alhamdulillah tapi saya akan ambil random ya random ya oke menyangkup nanti pertanyaannya bisa jadi ke catering bisa jadi ke kartu ya jadi kita lihat pertanyaannya untuk nih dari Indra Sastra Indra Sastra Channel untuk catering apakah dalam pengelola catering atau makanan sudah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 tadi sudah dijelaskan sudah dari awal sampai pokoknya dari awal bikin sampai kita makan itu udah pokoknya udah dijamin ya jangan khawatir jangan khawatir kemudian dari bunga bunga citra rustari kah oke karena kita belum tahu kapan pandemi berakhir berakhir apakah bisa kita revisi tanggal undangan yang sudah diorder mengingat tadi kata Mbak Yuli ideal undangan 6 bulan oke yang sudah dijawab sudah bisa sudah bisa cincay ya cincay semuanya bisa kemudian ada dari LM loga mulia nih kayaknya nih LM wedding planner and event organizer untuk kos dari semua desain online dan digital invitation start from berapa bisa diorder dari kota atau pulau atau di luar Jakarta kah ini kayaknya di luar Jakarta ini orang luar Jakarta kayaknya dari untuk digital yang digital ini start dari berapa nih harga untuk harga digital range nya kira-kira ini langsung jawab ini atau gimana boleh langsung aja daripada ini soalnya 17 ribu kan tadi aku bilang ada yang sudah dijawab sebabnya tadi boleh ya nyala-nyala untuk undangan digital terbagi dua yang custom dan video undangan kalau misalnya custom itu harga dimulai dari range 800 ribuan terjangkau bikin kaget tapi itu murah banget saya pikir itu mahal terjangkau aman lah itu aman kalau untuk video undangan itu kita range dari harga sekitar 150 ribu 150 ribu udah bisa bikin undangan pernikahan oke besok kita tapi itu gak custom ya maksudnya gak ada RSVP nya itu yang video tadi langsung ya simpel aja sih itu kayaknya bisa jadi kayak yaudah gue bikin yang undangan video itu gue bikin 10 versi bisa jadi kan bisa tapi beda harganya jadinya bisa cincay kali 10 kan tenang gak masalah ya suka suka MC lah gak apa-apa jangan kayak orang susah lah ya oke oke berikutnya oke terus ada pertanyaan lagi dari Lenny Dwi Yanti standar jumlah waiters untuk acara wedding 500 undangan 1000 undangan dan 1500 tadi dari bagian apa saja waiters bagiannya terlebih masa covid dirangkum aja kira-kira tadi sudah disebutin ya kalau saya tadi sudah disebutin jadi ada dua-dua ya sekarang berarti di setiap stall dan karena kita sudah tidak ada buffet jadi nanti buffet itu akan berdua menjadi stall tinggal hitung berapa stall ya tinggal hitung berapa stall kali berapa tinggal berapa kali jumlah orangnya kali duitnya ada berapa kan iya betul dan juga bisa request juga mau berapa waitersnya bisa penting budgetnya cukup nah kalau set up menu kan beda kan kalau set up menu beda biasanya satu one table itu maksimum satu satu orang gitu loh jadi yang benar-benar di prepare apa segala macem oke itu jawaban langsung loh ada pertanyaan lagi dari mbak adeng nilasari kayaknya kayak kenal nama-nama oke ini untuk vendor catering untuk peralatan makan bagaimana sering terjadi di setiap pesta bahwa piring sendok garpu kurang bersih dalam kebersihan dalam proses pindah dari gudang ke gudang apakah gudang akan dibersihkan oh betul nih protap lagi nih protapnya gudang nah berarti gimana nih ya tadi ibu Nervo udah jelaskan gudang itu disinfektan sudah dijelaskan ya tiga bulan sekali itu direktal swab itu yang namanya semua peralatan piring apa segala macem gak semuanya sih ya dicontoh dimasukin apakah itu terkontaminasi kontaminasi itu sebenarnya itu terjadikan pada saat jadi sebenarnya tadi saya sebutkan kalau umpamanya kita taruh piring sendok apa segala macem di pemanas kita gak perlu ragu ya karena gini loh ini yang sering banget kita ketemu di event-event setiap orang mau makan itu pasti dia ngambil tisu dan dia lap sendiri loh sendok-sendoknya saking dia mungkin dalam pikirannya ini hijen apa tidak sih gitu loh sekarang kita meyakinkan lagi nih kepada undangan kita bahwa ini berarti hijen sekali ya kalau udah di dalam pemanas biasanya kan ada pemanas piring ada pemanas piring ada sendok pemanas sendok itu udah ambil dari situ itu udah hijen karena kan tadi virus itu kan dalam batas panas tertentu dia akan mati meninggal dunia apa ada yang mau ditambahkan saya rasa untuk peralatan memang kita juga harus tetap menetapkan protokol covid tapi untuk klien saya sih menyarankan melihat rekam jejak maksudnya kan kadang-kadang ada memang yang ala kadarnya tapi pokoknya wawancara sedetail mungkin lah apa-apa yang menjadi kekhawatirannya itu ditanyakan kemudian ya dimintakan buktinya gitu supaya mereka nyaman kan iya kalau kita bilang gini-gini tapi kan ya kan kalau ada evidence-nya disangka omong doang ya gitu saya rasa itu penting kok haknya klien untuk melakukan hal-hal untuk lebih meyakinkan dirinya dan mungkin juga bisa mencari alternatif yang lain ya bu ya yes cateringnya ya nah ini menyambung lagi catering dari Bunga Firdaus saya juga seperti tidak tahu ada inovasi menu-menu baru kah yang akan menjadi tren baru pasca pandemi ini dia ya daging corona apa sub-corona misalnya ada apakah ada kira-kira ada gak kalau tadi kan kita sempat bahas kalau misalnya ini berarti kalau store berarti yang berat-berat tuh nah kalau misalnya masalah untuk menu-menunya ini ada menu terbaru gak jadi kalau empamanya menu disarankan memang menu yang dipanaskan oke jadi menu yang heat jadi dia lebih fresh nah kalau empamanya menu yang dingin ya kalau yang dingin atau benar-benar si kliennya pingin ada salad apa segala macem yang fresh kita sarankan itu saladnya di shielded oke jadi benar-benar benar-benar begitu dibuka dari wrap langsung di hidangkan disitu oke jadi kalau empamanya di display nanti saya rasa itu agak resiko resiko memang jadi itu tadi ya tergantung lah dari kliennya pinginnya siapa sih makanannya mau makanan yang beratnya seperti apa tapi saran saya sih lebih ke yang di heated oke untuk sekarang kalau tadi nambahin tentang menu baru itu kalau kita di Vista Catering memang kita secara rutin mengeluarkan menu-menu baru oh memang ada rutin setiap sekian bulan setiap sekian bulan pasti kita keluarin menu-menu baru jadi oke gak usah khawatir karena menu itu juga ada tren-trennya juga kan oh gitu ya ya apalagi menu yang untuk orang tua dan anak-anak itu kan beda milenial itu kan beda boba-boba ya sekarang itu ya kita harus harus selalu ada menu-menu baru boba, sushi yang segitu-gitu sekarang itu lagi musim tuh tadi yang saya tangkap juga dari Pak Iden bahwa kalau memang mungkin kan masakan Indonesia karena banyak rempah-rempah untuk imun body juga ya bener empon-empon iyalah makanan Indonesia tuh gak kalah enak kok setuju banget dan banyak ragamnya ya Pak ya aduh secara nanti kita buka puasa juga ada dari Kiki Catering Kiki Catering Kiki Catering waduh paling kita juga ada jamu oke jadi kan itu bener sih Pak Iden cerita memang rempah-rempah Indonesia itu kan sebenarnya Indonesia itu kuatnya kan di rempah-rempah dan itu saya pikir itu lebih lebih safety dia panas rempah-rempahnya juga akan melawan meningkatkan imunitas kita nah kita juga ada produk jamu nah yang sekarang lagi lagi ngetrend nih sekarang dan ini harus disarankan untuk ada terus ya Pak Iden ya ini after covid new normal itu ada jamu terus jamu juj bergeser Coca-Cola bergeser iya jamunya rasanya rasa bayar Pak jadi seru sama kopi susu memang sama terus tambah boba ya tambah boba jamu boba eh bobanya ganti cendol boleh-boleh bisa cendol cincau iya ini menjelang buka puasa kayaknya semakin hangat ya ini kalau ngomongnya gini saya nolong-nolong nolong makanan mungkin pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya ini kira-kira pemerintah boleh gak ya ada pesta saat pandemi covid-19 dengan prosedur kesehatan kayaknya belum harusnya kalau misalnya masih PSBB memang PSBB memang disarankan untuk di KUA tapi kalau setelah ini kan kita tetap bisa harus jalan kan iya betul tapi selama itu PSBB ya semuanya di lahir harus di akad nikah memang akadinya juga di KUA jadi memang kita tidak bisa melakukan itu kalau masih dalam PSBB PSBB setelah itu hayuk kita mainkan iya mungkin Mas Ari saya mau satu tanya mungkin ini titima pertanyaan dari teman-teman juga untuk catering sebenarnya karena bagi mereka yang ingin mengadakan intimate wedding intimate wedding mungkin hanya sebatas 100-200 orang itu berarti mereka inginkan konsep seperti apa yang bisa ditampilkan oleh catering agar intimate wedding ini bisa bisa berkesan gitu loh intimate wedding mungkin seperti bapak-bapak tadi mungkin pakai long table semua di service mungkin mungkin ada ini inovasi baru mungkin dari catering seperti apa kalau dari yang sudah kita pernah lakukan itu adalah kalau untuk yang gini memang ada sekarang itu beberapa wedding wedding itu hanya 200 orang 100 orang 300 orang itu kita menyarankan memang semacam fine dining jadi itu full service gitu jadi dan ini akan jadi jadi trend baru gitu kan dan itu apa namanya bagus juga itu untuk new normal ini untuk yang 100-200-300 mereka menu berkualitas secara pelayanan juga bagus sekali food safety nya juga terjaga saya pikir caranya seperti itu saya pernah kebetulan hadir di suatu wedding yang intimate banget itu mungkin di luar sana dan itu benar-benar reservasi anggot undang itu benar-benar tercatat ya namanya mungkin namanya di table ya betul namanya di table menunya di table jadi semua kayak cake ada satu cake itu udah dengan nama buset kalau gak ada nama gue terus gimana ya itu dia jadi itu benar-benar itu benar-benar niat banget tuh dalam artian cake ini satu-satu benar-benar dibuat untuk undangannya sebenarnya nama saya mungkin Fadli disini sebelahnya di siapa jadi itu itu yang sudah laksanakan disana gitu mungkin apakah ini sudah pernah di PPJU sudah pernah laksanakan ini ya sebenarnya itu kan customized tadi saya bilang kalau Mbak Menyeo menyarankan hal yang seperti ini seperti ini seperti ini siap ya Pak ya iya sebenarnya gini ya kalau saya bilang ya gak semuanya itu mahal betul ya kan kalau umpamanya kita ada set menu kita taruh umpamanya menunya itu sayur lodeh cuman di atasnya itu umpamanya sayur lodeh itu piringnya cantik bagus di atasnya isinya salmon yes kebayang gak sih saya bayangin dulu begitu pas du lihat nih salmonnya gede gitu kan warnanya Pak ya udah pikir wah ini gue makan salmon begitu pas dipotong pakai kuahnya lodeh gak kita lebih eksperimennya wah gila enak banget iya kan jadi gak seluruhnya ya makanan-makanan itu sebenarnya makanan-makanan Indonesia itu bisa kita explore jadi lebih bagus iya kan tinggal iya fusion tadi gitu loh bisa lah dibuat kayak gitu dan gak mahal oke cincang gak mahal bisa mas bisa banget bisa banget bisa satu alternatif bagi calon pengantin ya yang mau ngadang kpasta biasa banget oke kita sudah ngomong-ngomong nih mas dari catrik dari kartu undangan baik yang masih berbutuh kartu dan digital kayaknya calon pengantin yang tadi kayak tadi awal nih Mbak Bella itu sudah nanya kayaknya sudah terjawab kegalauan dia berarti masalah catrik dan kartu undangan sudah terjawab dan tentunya kita akan mendengarkan dulu nih closing statement dari masing-masing setiap udah sampai closing kita nih udah kita ngasih jam berapa ini udah jam 5 setelah 4 yuk pembicaraan kita cukup panjang cukup panjang ya yang hadir hari ini adalah dari lini bisnis catering atau makanan food beverage dari PPJI dan dari kartu undangan dari obrolan panjang ini boleh gak di sharing satu statement dari satu pihak satu pihak untuk calon pengantin khususnya atau teman vendor lainnya yang punya lini bisnis sama apa yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan karena kita akan menjelang masa dan normal sebentar lagi dari kartu undangan silahkan Mbak Yuli ya Ci Yuli ya untuk para pebisnis wedding saya mengajak supaya tetap semangat tetap kreatif meskipun di masa COVID ini pasti akan berlalu jangan mudah menyerah dan untuk para calon pengantin juga jangan takut karena banyak juga karena kami pun sudah mempersiapkan berbagai protokol untuk keamanannya seperti Ketik tadi sudah menjelaskan keamanannya segala macam dan undangan seperti saya pun sudah akan menyiapkan berbagai segi dalam hal untuk kebersihan dan segala macamnya gitu loh untuk mengatasi antiseptik dan sebagainya gitu ya jadi mulailah dari sekarang untuk bisa membuking kami supaya bisa mengikat kami untuk sampai pada saatnya mengadakan pernikahan jangan ditunda lagi ya jangan ditunda lagi jadi langsung segera gitu ya jangan khawatir ya iya betul jangan takut dan untuk pemirsa kami dari asosiasi APKINDO asosiasi pengusaha pernikahan dan gaun Indonesia mengucapkan juga tetap semangat tetap juga sehat dan kami tetap eksis untuk membantu para calon pengantin untuk menyelenggarakan berbagai mimpinya harapannya kedepannya amin amin insyaallah jadi semangat ya untuk teman-teman yang mendengarkan jangan khawatir semua cara sudah kita siapkan kartu undangan sudah siapkan alkohol tisu ada e-digital kemudian souvenir juga ada bisa jadi voucher kemudian ada juga kita bisa buat souvenir real yang berkaitan dengan kesehatan itu highlightnya ya tinggal dipilih iya dan dikembangkan dong ya kreatif ini bisa digali lagi selanjutnya dari PPJI mungkin Adi sampaikan sebagai closing statementnya silahkan Pak kalau saya sih berharap ya satu buat para calon pengantin mulailah browsing-browsing makanan pilih menu ya Pak pilih menu iya kan pilih menu dari sekarang ciri makanan-makanan kegemaran makanan-makanan apa namanya Indonesia terus kemudian apa namanya dijelaskan dengan event organisernya WO-nya ya saya pingin apa sih jadi jangan takut karena kenapa kami ini sudah melakukan banyak hal untuk apa namanya protokolernya jadi jangan takut jangan worry baik nah tapi dan kemudian bagi kawan-kawan ini khususnya yang di catting industri untuk pada saat ini ya sudah jelas ya ini semuanya tapi apa namanya terkendala lah tapi kita harus jangan patah semangat karena kenapa mulai dari yang kecil-kecil kita merangkak terus kemudian kita kasih harapan-harapan karena kenapa semua orang-orang ya di Indonesia saya yakin sudah kangen yang namanya pesta ini sudah kebiasaan kita lah jadi jangan takut kalau order itu gak ada jadi tetap semangat stay safe jadi apa namanya pakai masker gunakan hand sanitizer dan melakukan protokolernya apa kesehatan yang baik ya saya rasa sih itu termasuk teman-teman pengusaha catering juga tolong dikembangkan lagi tadi Pak ya beberapa sertifikat-sertifikat peralatan-peralatan yang terkait dengan hygiene-nya saya highlight tadi jadi sebenarnya tidak ada yang berubah drastis dari bisnis catering semua protokol kesehatan sudah ada sebelum virus ini ada tetapi memang kaitan ke kapasitas dari tempat acara otomatis akan dilakukan penyesuaian jumlah atau dibikin periode waktu dan yang juga yang perlu atau yang dihimbau dari teman-teman PPJI bahwa sebaiknya Bafi ditiadakan karena dengan adanya Bafi lebih risiko jadi kita menyarankan untuk memilih menu-menu food stall pilihannya banyak sekali mau fusion mau tradisional disarankan tradisional dengan rempah-rempahnya jamu-jamu pasti ada pon-pon pasti ada jadi sekali lagi teman-teman calon pengantin tidak perlu menunggu lagi ayo bangun ayo besok segera kontak teman-teman catering mulailah untuk berdiskusi kembali minta ada pilihan menu apa jadi silahkan konsultasikan ke teman-teman catering bahwa kita sudah bisa melakukan persiapan insyaallah dengan pertemuan dengan apa yang kita bicarakan hari ini pemerintah mendengar untuk sebagai jaminan bahwa pelaku industri wedding di semua lini akan menjamin keamanan dari para tamu undangan itu highlight dari PPJI terima kasih untuk semua terkait waktu juga menjelang berbuka puasa mungkin kita akan mengakhir acara ini dari saya terima kasih maaf bila ada salah dalam penyampaian kata saya kembalikan ke Mas Haris dan terima kasih Mas Soni terima kasih Mas Soni luar biasa dah pembicaraan hari ini ini sungguh membuka mata dan cakrawala kita asik cakrawala bahasanya tapi tentunya teman-teman dari Kartu dan teman-teman dari catering sudah memberikan solusi yang the new normal pernikahan Indonesia dan tentunya terima kasih untuk rekan-rekanan dari gabungan perkumpulan penyelenggara pernikahan Indonesia dari Abkindo, Aspedi, Harpi, Melati, Hastana, Indonesia kemudian dari hip-hop Indonesia hip di Indonesia PPJ dan juga IPAMI dan tentunya terima kasih juga kepada Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah dan juga terima kasih kepada rekan-rekanan dari YouTube channel Dio Entertainment Prisma Picture kemudian Every Decoration dan juga dari Hotel Intercontinental Jakarta dan tentunya terima kasih Mbak Bela dan Mas Isan calon pengantin besok kita ketemu lagi dan juga terima kasih kita kepada Kiki Ketering Vesa Ketering dan Cherry Ketering dan juga terima kasih juga kita telah disupport oleh Intercontinental Jakarta Hotel kemudian Ciko Productions dan juga Hazard Kreatif dan kita kini berada di penghujung acara dan jangan lupa besok saksikan kembali acara online talk show interaktif persembahan dari GP3I kalau besok acaranya itu temanya tentang dekorasi dan MC pembau acara iya pembau acara tentunya besok akan ada narasumber narasumber yang berkomenten di bidangnya untuk itu tetap besok saksikan di YouTube channel Dio Entertainment Prisma Picture dan Every Decoration dan juga Hotel Intercontinental Jakarta Air kata saya Haris Nuzul dan saya Fadli Rahman mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa besok Sampai jumpa besok Terima kasih. 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 Terima kasih.